Sayap-sayap yang terkembang jilid 36. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Namun ia masih berdesis, untunglah, bahwa kita tidak melihat mereka pergi. Jika kita tidak melihat sepasukan datang, maka akibatnya akan jauh berbeda. Risang tidak menjawab. Ia mengerti perasaan ibunya sebagai pimpinan tertinggi pasukan pengawal tanah perdikan. Sementara itu Risang pun merasa ngeri seandainya yang terjadi sebagaimana dikatakan oleh ibunya. Baiklah, berkata Nyi Wiradana kemudian, kita tarik pasukan kita ke padukuhan pertama yang kita pergunakan sebagai landasan pertahanan kita. Kita akan melihat perkembangan keadaan selanjutnya. Baik ibu, jawab Risang. Perintahkan beberapa orang penghubung berkuda untuk mengelilingi tanah perdikan dan melihat perkembangan terakhir. Mereka harus juga melihat tempat para pengungsi dari padukuhan-padukuhan di garis pertama. Aku menunggu laporanmu, berkata Nyi Wiradana kemudian. Baik ibu, jawab Risang. Nyi Wiradana yang sudah siap untuk turun ke Medan bersama Kitu Menggung Jaladara itu pun kemudian telah kembali ke padukuhan yang menjadi landasan pertahanan pasukan pengawal dan para prajurit Jipang. Sementara itu Kitu Menggung Jaladara pun mulai memperhitungkan kemungkinan yang terjadi di Pajang. Jika semua prajurit Pajang telah ditarik, maka agaknya memang ada hubungannya dengan sikap prajurit Mataram dan Jipang yang ada di sebelah barat dan di sebelah timur kota. Mungkin, akan ada perintah juga bagi kami, berkata Kitu Menggung Jaladara. Nampaknya ketegangan antara Mataram dan Jipang di satu pihak serta Pajang di lain pihak menjadi semakin panas, berkata Nyi Wiradana. Kitu Menggung Jaladara mengangguk kecil sambil menjawab, tanpa langkah-langkah yang tegas, maka kekalutan di Pajang tidak akan dapat dihentikan. Adi Pati Demak yang kemudian berkuasa di Pajang tidak mampu atau bahkan sengaja tidak berbuat sesuatu untuk mengendalikan orang-orangnya yang dibawanya dari Demak untuk mendukung kedudukannya. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, kami di Tanah Perdikan ini juga berkepentingan. Jika pemerintahan di Pajang menjadi tertib, maka kedudukan Tanah Perdikan ini pun akan menjadi semakin mantap. Demikian juga Tanah Perdikan yang lain yang mendapat surat kekancingan dari Demak atau Pajang semasa pemerintahan Kangjeng Sultan Hadi Wijaya. Kitu Menggung Jaladara mengangguk-angguk. Katanya, kita berpengharapan pada perkembangan keadaan. Mudah-mudahan Pajang akan menuju ke penyelesaian yang bermanfaat bagi banyak pihak. Kehadiran Mataram dan Jipang akan dapat merubah keadaan, desis Nyi Wiradana. Tetapi tugas Pangeran Benawa untuk mengendalikan para prajurit Jipang menjadi sangat berat, berkata Kitu Menggung Jaladara seakan-akan kepada diri sendiri. Kenapa bertanya Nyi Wiradana? Dendam yang membakar jantung orang-orang Jipang atas kekalahannya di Bengawan sore masih belum terhapus, jawab Kitu Menggung Jaladara. Bukankah itu sudah lama sekali terjadi bertanya Nyi Wiradana, pada saat itu justru prajurit Pajang datang. Membantu tanah perdikan ini melawan prajurit Jipang yang ingin menjadikan daerah ini landasan perbekalan bagi prajurit-prajuritnya. Ya, jawab Kitu Menggung, memang sudah lama sekali. Tetapi kekalahan Jipang waktu itu benar-benar pahit. Tetapi bukankah orang yang membunuh Adipati Jipang waktu itu adalah orang yang sekarang bekerjasama dengan Pangeran Benawa melawan pajang desak Nyi Wiradana. Kitu Menggung Jaladara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bagaimanapun juga Suta Wijaya yang kini bergelar panembahan senapati itu bertempur atas nama Sultan Hadi Wijaya di Pajang, meskipun Sultan Hadi Wijaya sendiri tidak tahu bahwa yang membunuh haria penangsang adalah putera angkatnya. Menurut laporan yang diterimanya, yang membunuh haria penangsang adalah Kip Pemanahan dan Kip Penjawi. Apakah Sultan Hadi Wijaya benar-benar tidak tahu bertanya Nyi Wiradana? Kitu Menggung Jaladara menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, aku tidak tahu. Bahkan banyak orang yang bertanya-tanya kenapa hadiah yang dijanjikan kepada Kip Gede Pemanahan tidak segera diberikan. Apakah hal itu dilakukan karena Sultan Hadi Wijaya merasa dibohongi, atau sebagaimana alasan yang sering disebut-sebut bahwa akhirnya mentao akan jatuh ke tangan Suta Wijaya, putera angkatnya, sehingga tidak perlu tergesa-gesa atau sebab-sebab lain. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, keadaan sudah banyak berubah. Dendam Jipang tidak dapat diarahkan kepada Pajang sekarang. Tetapi Kitu Menggung Jaladara tertawa. Katanya, mungkin bagi mereka yang sempat mempergunakan penalaran. Tetapi mereka yang dibelit oleh perasaannya saja akan bersikap lain. Anak-anak yang saat itu masih remaja dan kebetulan ayahnya terbunuh di peperangan dan yang sekarang menjadi prajurit Jipang, maka dendamnya kepada prajurit Pajang tentu sampai ke ubun-ubun. Karena itu, maka tugas Pangeran Benawa menjadi sangat berat. Ia harus dapat mengendalikan prajurit-prajuritnya agar mereka tidak menjadi kehilangan pengendalian diri karena dendam yang selama ini harus mereka endapkan. Perang ini seakan-akan merupakan satu kesempatan untuk mengaduk kembali dendam dan kebencian mereka terhadap Pajang. Karena mereka tidak mengenal nama lain kecuali Pajang. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Ia menyadari betapa rumitnya tugas Pangeran Benawa kemudian. Bahkan mungkin setelah Pajang dapat dikalahkan, maka prajurit Jipang yang tahu bahwa perang melawan Pajang sekitar 10 tahun yang lalu adalah perang melawan Sutawijaya yang kemudian bergelar panembahan Senapati yang dikendalikan oleh Ki Juru Martani yang kemudian bergelar Adipati Mandaraka. Pepatih Mataram yang masih saja mengendalikan perhitungan-perhitungan tata keperajan dan tata keperajuritan Mataram bersama-sama dengan panembahan Senapati sendiri. Dalam pada itu, Risang masih saja sibuk dengan para pengawal setelah ia mempersilahkan Ki Lurah Sasaban yang memimpin prajurit Jipang untuk mundur ke padukuhan yang menjadi landasan pertahanan pasukan Tanah Perdikan Sembojan. Sementara itu Risang masih mengatur orang-orangnya untuk tugas-tugas yang diberikan oleh ibunya. Ia telah memerintahkan beberapa penghubung untuk melihat seluruh Tanah Perdikan. Sekelompok penghubung berkuda harus disenembagi diri dan secepatnya kembali untuk memberikan laporan, termasuk padukuhan yang disediakan untuk para pengungsi. Tetapi Risang juga memerintahkan beberapa orang untuk mengikuti jejak pasukan yang meninggalkan perkemahannya itu. Risang ingin meyakinkan apakah para prajurit pajang itu benar-benar telah kembali ke pajang atau dengan tujuan lain. Atau hanya satu kera untuk menembus pertahanan Tanah Perdikan Sembojan. Aku berada di padukuhan itu, berkata Risang, semua laporan aku tunggu secepatnya. Demikianlah, maka para petugas yang harus menelusuri jejak para prajurit pajang pun segera berangkat, sementara para penghubung masih harus mengambil kuda-kuda mereka di padukuhan. Hari itu, para prajurit Jipang yang berada di Tanah Perdikan Sembojan serta para pengawal sempat beristirahat. Rasa-rasanya mereka telah melepas ketegangan yang mengantar mereka berangkat ke medan. Namun yang ternyata mereka tidak menemukan lawan mereka. Di siang hari, menjelang matahari mencapai puncak, maka para penghubung yang telah melihat keadaan di seluruh Tanah Perdikan telah berdatangan di banjar. Risang. Yang langsung menerima mereka telah mendapat laporan, bahwa tidak ada peristiwa yang harus mendapat perhatian khusus. Para pengawal yang ditinggalkan di setiap padukuhan, serta mereka yang mengawasi perbatasan di segala arah tidak melihat gerakan pasukan di hadapan mereka. Sedangkan para penghubung yang melihat keadaan para pengungsi pun telah melaporkan, bahwa mereka nampak lebih tenang dari sehari sebelumnya. Tempat bagi mereka pun sudah menjadi semakin tertib, sehingga setiap orang telah mendapat tempat yang pantas sesuai dengan keadaan yang gawat serta pembagian makan yang memadai. Orang-orang yang menerima para pengungsi itu pun telah bersikap baik dan penuh pengertian, sehingga mereka telah membantu para pengungsi itu sejauh dapat mereka lakukan. Sokurlah, berkata Risang, tetapi aku masih menunggu laporan dari para pengawal yang aku perintahkan untuk menelusuri jejak para prajurit pajang. Ternyata mereka baru menjelang sore hari datang. Itu pun baru dua orang. Sedangkan dua orang yang lain masih menelusuri jejak itu lebih jauh lagi agar mereka semakin yakin kemana para prajurit itu pergi. Nampaknya mereka benar-benar kembali ke pajang, lapor salah seorang dari mereka yang menelusuri jejak itu. Agaknya memang satu-satunya kemungkinan, berkata Risang. Kedua kawan kami masih akan meyakinkan arah kepergian pasukan itu, desis salah seorang dari kedua petugas itu. Risang mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Kita akan menunggu laporan berikutnya. Namun demikian Risang tidak menjadi lengah. Ia telah memerintahkan untuk memperketat pengawasan. Jika kita tidak melihat pasukan itu pergi, maka mungkin sekali kita juga tidak melihat pasukan segelar sepapan yang menyerang tanah perdikan ini, berkata Risang. Menjelang senja, maka prajurit yang bertugas pun telah menebar. Sementara itu yang lain harus juga tetap bersiap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun mereka sempat tidur, namun mereka tidak terpisah dari senjata mereka. Setiap saat mereka akan memergunakannya jika keadaan tiba-tiba menjadi gawat. Namun para pengawal dan para prajurit Jipang itu mengerti bahwa telah dilakukan pengawasan yang ketat di seputar tanah perdikan. Bukan saja yang menghadap keperkemahan prajurit pajang yang telah ditinggalkan itu. Tetapi menebar di seputar tanah perdikan itu seluruhnya. Jika di antara mereka melihat tanda-tanda yang mencurigakan, maka mereka harus dengan cepat memberikan laporan. Sedangkan jika keadaan memaksa, mereka akan memergunakan isyarat kentongan dan panah sendaran. Sampai menjelang tengah malam, tidak terjadi sesuatu yang penting. Nyi Wiradana dan Kitu Menggung Jaladara telah kembali ke Padukuhan Induk. Beberapa orang pengawal berkuda telah berada di Padukuhan Induk pula. Mereka akan dapat bergerak ke segala arah jika diperlukan. Risanglah yang masih berada di Banjar Padukuhan yang menjadi landasan pertahanan pasukan pengawal dan prajurit Jipang. Tetapi Risang pun berpendapat, bahwa seandainya prajurit Pajang itu kembali lagi dan menyerang tanah perdikan, agaknya mereka akan datang dari arah yang berbeda. Akhirnya petugas yang menelusuri kepergian pasukan Pajang pun telah memberikan keyakinan bahwa pasukan Pajang memang telah meninggalkan perbatasan dan kembali ke arah Pajang. Baiklah, berkata Risang, namun jangan sekali-sekali menjadi lengah. Tetapi ketika Risang berniat untuk beristirahat, maka dua orang penghubung berkuda telah datang dari Padukuhan Induk. Dengan agak tergesa-gesa ia mencari Risang. Ada apa bertanya Risang agak cemas. Kau dipanggil Nyi Wiradana, sekarang, jawab penghubung itu. Apakah ada sesuatu yang penting bertanya Risang? Aku tidak mendapat pesan apa-apa. Aku hanya mendapat perintah untuk memanggilmu, jawab. Penghubung itu pula. Risang memang tidak banyak bertanya. Ia pun telah minta diri kepada para pemimpin yang lain serta Kilurah Sasaban. Aku akan segera kembali. Jika tidak, maka aku akan memerintahkan seorang penghubung untuk datang. Kemari, berkata Risang ketika ia sudah siap untuk meloncat ke punggung kudanya. Sejenak kemudian, maka Risang itu sudah berpacu dikawani oleh Gandar. Mereka menembus gelapnya malam dan dinginnya ambun yang mulai turun. Mereka memang tidak memerlukan waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki padukuhan induk. Tiga orang yang berjaga-jaga di pintu gerbang sempat menghentikan mereka, namun mereka pun segera mengenali bahwa yang berkuda itu adalah Risang. Sebenarnya lah Risang menjadi gelisah. Karena itu, maka ia pun menjadi tergesa-gesa. Ia ingin segera menghadap ibunya dan Kitu menggung jala darah untuk segera mengetahui perkembangan yang terjadi sehingga ibunya telah memerintahkan untuk memanggilnya. Di halaman rumahnya Risang telah meloncat turun. Diserahkannya kendali kudanya kepada seorang pengawal yang menyongsongnya. Bersama Gandar maka ia pun dengan segera telah masuk ke ruang dalam. Agaknya ibunya dan Kitu menggung berada di sana. Ketika Risang membuka pintu peringgitan, maka ia tertegun. Selain ibunya maka dilihatnya Kitu menggung jala darah bersama dua orang prajurit Jepang yang lain, yang agaknya belum lama datang ke tanah perdikan Sembojan, karena ia belum mengenal sebelumnya. Marilah Risang, ibunya mempersilahkannya masuk. Risang pun kemudian telah melangkah masuk, sementara. Gandar tinggal di luar bersama beberapa orang pengawal. Duduklah, desis ibunya. Ketika kemudian Risang duduk, maka ibunya telah memperkenalkan kedua orang prajurit Jepang itu. Kepada kedua prajurit Jepang itu ibunya juga memperkenalkan Risang, anaknya satu-satunya. Seorang anak muda yang tegar, desis salah seorang perwira prajurit Jepang itu. Risang mengangguk hormat sambil berdesis, terima kasih. Tetapi tidak lebih dari seorang anak yang dungu. Kitu menggung jala darah tersenyum. Katanya, aku sudah menceriferakan apa yang telah kau lakukan, anak muda. Tentu berlebih-lebihan, desis Risang. Kedua orang perwira prajurit Jepang itu tertawa. Namun kemudian, Nyiwira danalah yang berkata, Risang. Kedua perwira ini membawa berita khusus bagi Kitu menggung jala darah. Kirangga berdua adalah perwira penghubung khusus prajurit Jepang yang ada di sebelah timur Pajang. Risang mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja ia menghubungkan kedatangan kedua orang prajurit itu dengan penarikan pasukan Pajang di perbatasan. Biarlah Kirangga memberitahukan kepadamu, untuk apa mereka datang kemari, berkata ibunya kemudian. Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika seorang di antara kedua orang prajurit itu berkata, Anak. Muda. Kami datang untuk menyampaikan perintah kepada Kitu menggung jala darah. Risang mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak memotong kata-kata prajurit itu. Saat ini panembahan Senapati dan Pangeran Benawa telah mendapatkan kesepakatan untuk benar-benar memberikan sedikit peringatan kepada Adipati Demak yang berada di Pajang. Pasukan Mataram dan Jepang sudah bersiap untuk bergerak. Karena itu maka kami diperintahkan untuk menghubungi Kitu menggung jala darah. Jika tugasnya di Tanah Perdikan ini selesai, maka pasukan ini akan segera ditarik. Mungkin pasukan Jepang sudah berhasil masuk ke Kota Pajang. Tetapi pasukan Kitu menggung jala darah yang dipimpin langsung oleh Kilurah Sasaban itu diperlukan untuk menguasai wilayah setelah prajurit Demak ditarik dan dikumpulkan untuk diberangkatkan kembali ke Demak. Sementara prajurit Pajang sendiri untuk sementara harus dibatasi geraknya sampai terdapat sikap yang pasti atas mereka, berkata salah seorang dari kedua prajurit itu. Tetapi tiba-tiba Kitu menggung jala darah lah yang menyahut. Tetapi bagaimana jika pasukan Mataram dan Jepang tidak berhasil memasuki Pajang? Kedua orang itu tersenyum. Seorang di antaranya menjawab, menurut perhitungan kami, kami akan berhasil. Kecuali pasukan Mataram yang sangat kuat, sementara pasukan Jepang pun cukup memadai, maka diharapkan bahwa kekuatan yang ada di Pajang sendiri tidak akan mendukung sepenuhnya perlawanan Adipati Demak yang ada di Pajang itu. Para prajurit Pajang dan para pemimpin pemerintahan menganggap bahwa tindakan pimpinan tertinggi di Pajang kemudian, yang diharapkan dapat. Menggantikan kedudukan Sultan Hadi Wijaya itu ternyata telah melakukan tindakan yang justru tidak sewajarnya. Kitu menggung jala darah tertawa. Katanya, aku percaya, bahwa Pajang tidak akan bertahan terlalu lama. Jika demikian, bagaimana dengan prajurit yang ada di tanah perdikan ini bertanya prajurit itu? Risang menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, mungkin ibu dan Kitu menggung sudah mengatakan, bahwa prajurit Pajang pun telah ditarik dari perbatasan. Ya, jawab prajurit itu, karena itu, kami mohon pertimbangan. Apakah prajurit Jipang sudah memungkinkan untuk ditarik? Bagaimanapun juga kami harus mempersiapkan seluruh kekuatan yang ada untuk menghadapi segala kemungkinan, karena kita pun tahu bahwa prajurit Demak yang ada di Pajang cukup banyak. Selain itu, prajurit-prajurit Pajang sendiri yang dapat memanfaatkan keadaan tentu juga akan bertahan sekuat-kuatnya. Bukan saja mempertahankan Pajang, tetapi mempertahankan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Mereka mewarisi ketamakan para prajurit Pajang yang telah mengalahkan Jipang di masa kejayaan Adipati Arya Penangsang. Kitu menggung jala darah mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia berkata, jamannya telah terpisah. Kau tidak dapat menarik garis hubungan langsung antara para prajurit Pajang sekarang di bawah pengaruh Demak dengan prajurit Pajang pada masa itu. Apakah Kitu mengung menganggap bahwa prajurit Pajang yang sekarang justru lebih baik bertanya prajurit itu? Kitu menggung jala darah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Nyi Wiradana seakan-akan telah melihat kebenaran dugaan Kitu menggung yang pernah dikatakannya kepadanya. Dalam pada itu Kitu menggung pun menjawab, tentu tidak dapat disebutkan yang mana yang lebih baik, karena hal itu akan ditentukan oleh kepentingan kedua belah pihak. Kepentingan prajurit Pajang itu sebagai pusaran kejadian dan kepentingan pihak lain yang menganggap Pajang sebagai sasaran kejadian. Itu pun masih dapat dibagi lagi menurut sudut pandang pihak yang berbeda-beda. Tetapi prajurit itu tersenyum. Katanya, satu ungkapan yang dapat membuat kepala menjadi pening. Tetapi kita berpikir sederhana saja Kitu menggung. Pajang telah menghancurkan Jipang. Tetapi bukan Pajang yang sekarang, jawab Kitu menggung. Jipang yang dihancurkan itu pun bukan Jipang yang sekarang. Jika kau mengatakan bahwa Pajang yang sekarang merupakan kelanjutan dari Pajang yang telah menghancurkan Jipang itu, apakah Jipang yang sekarang juga dapat dianggap kelanjutan Jipang yang dahulu, semasa dipimpin oleh Arya Penangsang, sementara sekarang dipimpin oleh Pangeran Benawa? Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian berkata, Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang pernah mengalami duka karena ayahnya terbunuh di peperangan? Apakah aku dapat mengelak bahwa ayahku yang pernah menjadi prajurit Jipang waktu itu dibunuh oleh prajurit Pajang? Sekarang kau prajurit Jipang, tetapi apakah prajurit Pajang sekarang pasti anak dari pembunuh ayahmu bertanya Kitu menggung. Kirangga menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian berkata, Baiklah, aku tidak akan mempersoalkan dendam orang-orang Jipang terhadap Pajang. Tetapi satu kenyataan, bahwa Jipang berperang melawan Pajang. Ya, jawab Kitu menggung, tetapi kita tahu apakah sebabnya perang itu terjadi. Apapula tujuan Jipang menyerang Pajang sekarang ini bersama-sama dengan Mataram? Pangeran Benawa sama sekali tidak akan melakukannya jika Pajang melakukan tugas dan wawanannya sesuai dengan batas-batas yang diberikan kepadanya. Ya, jawab prajurit yang seorang lagi, namun perlu diingat, bahwa Pangeran Benawa adalah putra Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya. Sedangkan yang berkuasa di Pajang sekarang bukan. Apalagi jika diingat bahwa restu Kang Jeng Sultan sebenarnya diberikan kepada Panembahan Senapati di Mataram. Meskipun Panembahan Senapati itu putraki gede pemanahan yang berasal dari lingkungan orang kebanyakan, tetapi bagi Kang Jeng Sultan, yang penting, bahwa Panembahan Senapati akan mampu menjadi pengikat persatuan Pajang dan akan mampu meneruskan gagasan yang besar dari Sultan Hadi Wijaya yang kandas. Justru karena kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya sendiri. Jika demikian, bukankah kau ingin mengatakan bahwa Pajang memang harus dihancurkan bertanya Kitu Menggung. Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kitu Menggung berkata, Pangeran Benawa pernah mengatakan, bahwa tujuan penyerangan atas pajang tidak didasari oleh dendam apapun juga. Jika ada dendam yang terselip di antara serbuan Jipang atas pajang, itu sama sekali di luar tanggung jawab Pangeran Benawa. Bahkan akan menyakiti hati Pangeran Benawa, karena dendam itu seharusnya ditujukan kepada Ayah Hande Pangeran Benawa sendiri. Juga bukan karena rasa iris sehingga serbuan itu merupakan usaha untuk merebut kedudukan. Yang akan dilakukan oleh Pangeran Benawa dan Panembahan Senapati adalah mendudukan persoalannya pada tempat yang seharusnya. Kedua orang prajurit itu termangu-mangu. Namun mereka tidak mengatakan sesuatu lagi. Nyi Wiradana dan Risang nampaknya tidak merasa perlu untuk mencampurinya. Karena itu, keduanya hanya saling berdiam diri saja. Kitu menggunglah yang kemudian berkata, Sudahlah, kita sadari bersama bahwa ada perbedaan pendapat di antara banyak orang di Jipang. Namun yang penting, kita akan melakukan perintah Pangeran Benawa. Kedua orang prajurit itu mengangguk. Katanya, ya, kita akan melakukan perintah Pangeran Benawa. Nah, pertimbangan kita sekarang, apakah prajurit Jipang sudah dapat ditarik kembali? Berkata Kitu menggung. Apakah Jipang sudah tahu sebelumnya bahwa pasukan Pajang telah ditarik? Bertanya Risang kemudian. Salah seorang utusan yang datang dari perkemahan pasukan Jipang itu menggeleng sambil menjawab, Belum. Tetapi perhitungan kami, apabila persoalan di Tanah Perdikan ini sudah dapat diselesaikan. Sebab penarikan pasukan Jipang dari Tanah Perdikan ini tidak mutlak harus dilakukan dalam waktu yang tergesa-gesa. Namun apabila di sini segala sesuatunya telah dapat diselesaikan, maka pasukan ini memang akan ditarik. Nampaknya pasukan ini tidak diperlukan lagi di sini, setidak-tidaknya untuk waktu dekat ini. Prajurit Pajang tentu tidak akan kembali lagi dalam suasana yang gawat bagi Pajang menghadapi Mataram yang kuat. Tetapi pasukan Jipang ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa Jipang tidak tergantung sepenuhnya kepada Mataram. Bahwa Jipang pun memiliki kekuatan. Karena itu, pasukan-pasukan Jipang yang ada di beberapa tempat pun tentu akan ditarik, berkata penghubung yang seorang lagi. Risang mengangguk-angguk. Sambil memandang kepada ibunya Risang berkata, Aku kira, untuk sementara kita akan dapat melindungi diri sendiri. Aku sependapat, bahwa pasukan Pajang tidak akan kembali dalam waktu singkat. Ya, Nyi Wiradana mengangguk-angguk, semua perlengkapan yang penting telah dibawa, meskipun ada beberapa bagian yang tertinggal. Namun aku kira penarikan pasukan Pajang ada hubungannya dengan kegawatan di Pajang sendiri. Ki Jaladara pun mengangguk-angguk sambil berkata, Baiklah, kita akan membawa pasukan yang ada di sini ke Pajang. Tetapi jika kalian memerlukan kami, maka kalian akan dapat menghubungi kami. Beberapa orang yang datang bersamaku akan tinggal di sini. Meskipun secara wadah mereka tidak akan mampu berbuat banyak, tetapi mereka akan dapat membantu menjadi penghubung yang baik dengan pasukan Jipang yang ada di perkemahan sebelah timur Pajang. Terima kasih, sahut Nyi Wiradana, sejauh dapat kami lakukan sendiri, kami tidak akan mempersulit kedudukan Jipang. Apalagi jika perang itu benar-benar terjadi sehingga Jipang memerlukan prajurit sebanyak-banyaknya. Persoalannya bukan sekedar menghadapi Pajang, berkata Ki Jaladara. Namun kemudian suaranya merendah, juga harga diri Jipang di mata-mata ram. Demikianlah, maka malam itu mereka memutuskan bahwa pasukan Jipang akan ditarik dari tanah perdikan. Keadaan Pajang menjadi semakin gawat. Perang sudah diambang pintu seperti mendung tebal yang sudah menggantung di langit. Malam itu, maka perintah untuk menarik pasukan Jipang pun telah sampai kepada Kilurah Sasaban dan para pemimpin kelompok prajurit Jipang. Mereka memang agak terkejut. Tetapi para penghubung dari perkemahan pasukan Jipang itu telah memberikan penjelasan sehingga para prajurit Jipang itu mengerti apa yang telah terjadi sebenarnya. Kita tidak perlu berangkat malam ini, berkata penghubung itu, tetapi kalian mendapat kesempatan untuk berbenah diri. Besok pagi-pagi kita akan meninggalkan tanah perdikan ini kembali ke Pajang. Namun dalam pada itu, Risang pun telah memberitahukan pula kepada para pemimpin kelompok pasukan pengawal tanah perdikan Sembojan, agar para pengawal menjadi semakin bersiaga menghadapi segala kemungkinan tanpa para prajurit Jipang. Malam itu, para prajurit Jipang telah membenahi diri. Namun mereka masih sempat beristirahat beberapa saat. Menjelang fajar mereka telah bersiap untuk menempuh perjalanan panjang menuju ke perkemahan prajurit Jipang di sebelah timur Pajang. Setelah makan pagi dan minta diri kepada para pemimpin tanah perdikan Sembojan serta para pemimpin kelompok pengawal yang berkumpul di depan padukuhan yang menjadi landasan pertahanan pasukan pengawal tanah perdikan, maka pasukan Jipang yang tidak begitu besar itu telah meninggalkan tanah perdikan Sembojan. Namun mereka telah memilih jalan lain yang tidak dilalui oleh prajurit Pajang, karena jumlah prajurit Pajang yang ditarik itu berlipat. Jika mereka mengetahui bahwa pasukan Jipang itu pun menuju ke perkemahannya di sebelah timur Pajang, maka akan dapat terjadi sesuatu di perjalanan. Ki itu menggung Jaladara sendiri telah ikut pula bersama prajurit-prajurit Jipang yang dipimpin oleh kilurah Sasaban itu. Namun di tanah perdikan itu telah ditinggalkan 10 orang prajurit Jipang yang akan dapat membantu jika diperlukan sesuatu yang penting. Sebenarnya lah, bahwa suasana di Pajang telah menjadi semakin panas. Kiranggal Arasgati bersama seluruh pasukannya memang telah berada di Pajang, Kasada telah berada di baraknya kembali bersama seluruh pasukannya. Tetapi prajurit-prajuritnya tidak LGI utuh 100. Beberapa orang telah menjadi korban dalam pertempuran di tanah perdikan Sembojan. Terutama saat melawan para prajurit Jipang. Namun di hari berikutnya, kekurangan itu segera dipenuhi. Nampaknya para pemimpin prajurit Pajang harus bergerak dengan cepat menghadapi perkembangan keadaan. Bahkan prajurit di barak Kasada tidak lagi sejumlah 100. Tetapi lebih dari itu, semuanya 140 orang meskipun Kasada masih tetap disebut lurah penatus. Namun untuk selanjutnya, ki lurah Kasada dan para prajuritnya tidak lagi diserahkan kepada kiranggal Arasgati dan ki tumenggung bandapati. Tetapi untuk selanjutnya Kasada berada di bawah seorang tumenggung yang benar-benar memiliki kesadaran jiwani sebagai seorang prajurit. Meskipun tumenggung itu bukan orang yang tidak bersikap menghadapi keadaan. Tumenggung Surajaya adalah seorang prajurit Pajang sejak Pajang masih belum dikalahkan oleh Mataram. Ketika pimpinan Pajang dipegang oleh Adipati Demak, untuk sementara ki tumenggung Surajaya terdesak kedudukannya. Namun ketika keadaan menjadi gawat, maka ki tumenggung Surajaya telah diletakkan kembali ke kedudukannya semula, memegang pasukan segelar sepapan di samping beberapa orang panglima yang lain. Ketika ki tumenggung sempat berbicara dengan beberapa orang pemimpinan pasukan, maka di luar sadarnya, terpancar betapa perasaan kecewa bergejolak di dalam hatinya terhadap para pemimpin Demak yang berada di Pajang. Ki tumenggung bahkan menyebut beberapa orang meskipun bukan namanya, telah menyalahgunakan kedudukannya untuk memeras beberapa tanah perdikan. Satu perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan kera itu sangat merugikan Pajang. Tanah perdikan yang sebenarnya dapat membantu Pajang dalam keadaan yang gawat ini, justru telah memusuhi Pajang seperti tanah perdikan gemantar, tanah perdikan perembon dan tanah perdikan yang besar seperti tanah perdikan sembajan. Mereka tidak akan bersedia mengirimkan anak-anak mudanya untuk menjadi prajurit. Bahkan Pajang harus mengirimkan prajurit ke tanah perdikan itu. Kita sekarang, tidak dapat dengan serta-merta menghapus permusuhan itu dan minta mereka bersedia membantu kita, meskipun kita menjajikan bahwa kedudukan tanah perdikan itu tidak akan diganggu-gugat, berkata ki tumenggung Surajaya. Lalu katanya pula, karena itu, kita sekarang hanya dapat mempergunakan apa yang ada pada kita untuk menghadapi Mataram yang kuat serta Jipang yang memiliki perlengkapan cukup. Mereka datang dari dua arah yang berlawanan. Tetapi kita yakin, bahwa keduanya akan bergerak di bawah satu perintah. Para pemimpin pasukan itu pun mengangguk-angguk. Kasada yang melihat sendiri, betapa tamaknya prajurit-prajurit Pajang di Gementar dan tanah perdikan Sembojan, memang sependapat dengan Kitu Menggung Surajaya bahwa tidak mungkin dalam waktu singkat untuk memperbaiki citra prajurit Pajang di mata beberapa tanah perdikan itu. Apalagi tanah perdikan Sembojan yang telah menyerahkan korban beberapa orang anak muda yang terbaik. Namun dalam pada itu, Kitu Menggung pun memberitahukan bahwa pasukannya tidak akan diletakkan di sisi timur pertahanan Pajang. Mereka akan diletakkan di sisi barat, menghadap pasukan Mataram yang kuat. Meskipun jumlahnya pasukan Mataram itu tidak terlalu besar, tetapi para prajurit Pajang mengetahui dengan pasti, kekuatan prajurit Mataram. Kemampuan mereka di medan pertempuran, baik dalam perang gelar maupun dalam benturan seorang dengan seorang. Hampir setiap orang dalam pasukan Mataram memiliki kemampuan secara pribadi di samping kemampuan mereka perang gelar. Kasada yang pernah hampir saja dihancurkan oleh prajurit Mataram tahu benar kekuatan dan kemampuan prajurit-prajurit Mataram. Tetapi ia merasa bersyukur bahwa ia berada di sisi barat. Kasada sempat memperhitungkan kemungkinan keterlibatan para pengawal tanah perdikan dalam pasukan Jipang. Mungkin pasukan pengawal Sembojan justru berganti membantu Jipang menghadapi Pajang. Jika demikian, apabila ia berada di sisi timur, maka kemungkinan buruk dapat terjadi apabila ia bertemu lagi dengan orang-orang Sembojan. Tetapi Sembojan memerlukan para pengawalnya untuk melindungi tanah perdikannya yang bergolak, berkata Kasada di dalam hatinya. Bahkan tiba-tiba saja ia teringat kepada orang yang menyebut dirinya ayahnya meskipun ia tahu betul bahwa itu tidak benar karena orang itu sendiri selalu menyebut-nyebut ayahnya yang akan dapat mewariskan kedudukan di tanah perdikan Sembojan. Kirang Gagupita itu akan dapat menempuh keruk yang bagaimanapun juga untuk menghancurkan para pemimpin Sembojan yang sedang memegang pimpinan. Tetapi di hari berikutnya, masih belum nampak tanda-tanda bahwa pasukan Matara mulai bergerak. Namun para prajurit pajang telah bersiap di sepanjang garis pertahanan yang telah dipersiapkan. Di samping para prajurit pajang, maka para pemimpin yang datang dari demak pun telah mempersiapkan prajurit demak yang ada di pajang. Bahkan mereka sempat menghimpun orang-orang pajang yang ada di sekitar kota serta orang-orang demak yang ada di pajang meskipun Mereka bukan prajurit. Para hamba dan pelayan dari para perwira demak serta siapa saja yang pantas untuk ikut turun ke medan. Para pemimpin demak telah mengancam untuk menghukum mereka jika mereka tidak berperang dengan bersungguh-sungguh. Kitu menggung Surajaya semula tidak menghiraukan kesibukan orang-orang demak. Kitu menggung telah melakukan tugasnya sesuai dengan kedudukannya. Namun kemudian persoalan mulai timbul ketika orang-orang demak mulai mencampuri wawenangnya atas pasukannya. Beberapa orang panglima yang memegang pasukan di garis pertahanan telah mendapat perintah untuk mempertahankan pajang sampai batas kemungkinan terakhir. Perintah itu bagi Kitu menggung Surajaya adalah perintah yang wajar. Kitu menggung sama sekali tidak merasa tersinggung oleh perintah itu. Tetapi ketika dua orang tumenggung yang datang dari demak dan ikut memerintah di pajang memanggilnya, maka Kitu menggung Surajaya mulai merasa terganggu. Namun Kitu menggung memenuhi panggilan kedua orang tumenggung itu. Ternyata bahwa yang datang memenuhi panggilan itu ada tiga orang panglima. Dua di antaranya adalah dua orang panglima yang berpangkat tumenggung dan berasal dari demak. Kitu menggung, berkata salah seorang dari kedua orang pemimpin dari demak yang memanggil para panglima itu, kita sedang menghadapi peristiwa yang gawat sekarang ini. Sena Pati Ngalaga dan Pangeran Menawat telah membuat satu persetujuan untuk menghancurkan demak. Ternyata mereka menerima keputusan pertemuan keluarga yang dipimpin oleh para sesepuh untuk menentukan siapa yang akan berkuasa di pajang dengan tidak ikhlas. Terbukti sekarang mereka telah memberontak dan bahkan menyerang pajang. Ketiga orang panglima itu mengangguk-angguk. Kami telah memanggil para panglima. Hari ini adalah giliran kalian bertiga untuk menyatakan janji bahwa kalian akan bertempur tanpa mengenal menyerah dan tidak akan mundur dari garis perang. Berkata Tumenggung itu, kami atas nama pimpinan tertinggi yang memerintah pajang sekarang ini memerintahkan kepada para panglima untuk mengambil tindakan tegas bagi para prajuritnya. Terutama Ketumenggung Surajaya. Prajurit-prajuritmu hampir seluruhnya adalah prajurit-prajurit pajang. Karena itu, kau harus mengamati prajuritmu dengan saksama. Kenapa dengan prajurit-prajurit pajang bertanya Ketumenggung Surajaya? Mereka diragukan kesetiaannya kepada pimpinan tertinggi pajang sekarang. Kau harus mau melihat kenyataan bahwa beberapa orang prajurit pajang justru telah menyeberang ke Mataram atau ke Jepang, berkata Tumenggung yang memanggil para panglima itu. Aku tahu, jawab Ketumenggung Surajaya, tetapi bukankah kita tidak dapat menutup kenyataan pula bahwa masih banyak prajurit pajang yang setia kepada pajang siapapun yang memimpin sekarang? Tetapi perwira dari demak itu menjawab, ya, aku masih melihat banyak prajurit pajang yang tetap di tempatnya. Tetapi aku tidak dapat melihat isi hati mereka. Kalian mencurigai kami? Wajah Ketumenggung Surajaya menjadi merah. Bukan kau. Tetapi ada di antara orang-orangmu, jawab Ketumenggung dari demak itu. Kenapa kau tidak menyebut namanya saja? Seorang rangga, seorang lurah atau sekelompok prajurit atau siapa? Dengan demikian, kau tiada berteka-teki, merabah-rabah, curiga atau bahkan fitnah, Ketumenggung Surajaya menjadi marah. Jaga mulutmu. Kami adalah perwira yang mendapat tugas langsung untuk melakukan tindakan apa saja dalam keadaan yang gawat ini, jawab perwira itu. Kenapa tidak kau lakukan? Kenapa kau tidak menuduh aku saja berhianat atau memerontak atau tuduhan apapun yang dapat menyeretku ketiang gantungan dalam keadaan gawat ini, geram Ketumenggung Surajaya? Kau masih dibutuhkan. Kau harus membuktikan kesetianmu. Tetapi kami akan menempatkan beberapa orang perwira di dalam pasukanmu. Seorang Ketumenggung, dua orang rangga dan tujuh orang lurah termasuk lurah penatus, jawab perwira dari demik itu. Untuk apa? Aku tidak mau menerima mereka, jawab Ketumenggung Surajaya. Ini perintah, Ketumenggung yang datang dari demik itu pun menjadi marah, apakah kau menentang perintah yang diturunkan kepadamu? Ya, jawab Ketumenggung Surajaya tegas, khususnya tentang para perwira yang akan dileptakan pada pasukanku. Justru atas dasar kecurigaan. Jika mereka begitu saja diperintahkan untuk mengisi kepemimpinan dalam pasukanku atas dasar susunan yang wajar dan mapan, aku tidak akan dapat menolak. Tetapi karena kalian menempatkan para perwira itu atas dasar kecurigaan, maka aku tidak akan dapat menerima mereka. Karena itu, jika kalian ingin memaksakan perintah itu, maka lebih dahulu kalian harus memecat aku, menyeretku ketiang gantungan sebagai pengkhianat atau bahkan dihukum picis karena aku telah memberontak. Kau terlalu sombong, desis seorang panglima yang datang dari Demak, yang telah dipanggil pula menghadap saat itu, kau kira kau itu siapai. Kau bukan panembahan senapati dan bukan pangeran benawa. Atau kau memang sudah berniat untuk menyeberang? Siapapun aku, tetapi aku sudah mengatakan sikapku, geram kitu menggung Surajaya. Wajah para perwira yang datang dari Demak itu menjadi merah. Tetapi mereka memang harus mengekang diri. Mereka sadar, jika kitu menggung Surajaya benar-benar memberontak, itu berarti bahwa kekuatan pajang akan susut, karena para prajurit di bawah pimpinan kitu menggung itu tentu akan mengambil sikap apabila pemimpinnya yang dianggap sebagai orang yang terbaik itu disingkirkan. Karena itu, maka perwira yang bertugas untuk menyampaikan perintah itu berkata, kami beri kau kesempatan untuk membuktikan kesetiaanmu. Tetapi kau harus bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada di antara mereka yang berkhianat. Kenapa tidakkah sebut saja namanya? Siapa? Atau aku desak kitu menggung Surajaya? Ada tiga orang lurah penaptus yang pantas dicurigai dan seorang rangga, jawab perwira itu. Siapa bertanya kitu menggung semakin mendesak. Ki rangga permada, ki lurah penaptus wandawa. Permati dan kasada. Kasada pernah juga melakukan pelanggaran atas janji seorang prajurit di tanah perdikan gemantar, meskipun di tanah perdikan semboh jania berbuat lebih baik, berkata perwira itu. Ki itu menggung Surajaya menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, aku akan mengawasi mereka. Tetapi aku tidak mencurigai mereka. Dasar tindakan yang dilakukan ki lurah penaptus kasada di tanah perdikan gemantar telah aku pelajari karena waktu itu ki lurah tidak dalam wawenangku. Alasannya sama sekali bukan karena kasada tidak setia kepada pemerintahan di pajang sekarang ini. Tetapi ia tidak sependapat dengan langkah-langkah yang harus diambilnya. Tetapi ia seorang prajurit, jawab perwira itu. Kau juga harus menilai, apakah prajurit yang memberikan perintah saat itu tidak melanggar janji seorang prajurit. Kau juga harus berani menilai apakah ki itu menggung bandapati dan kirangga laras gati berbuat sebagaimana seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit, berkata ki itu menggung Surajaya. Apa yang telah dilakukannya? Ia menjalankan perintah untuk menertibkan tanah-tanah perdikan, jawab perwira dari demek itu. Apakah mereka benar-benar menertibkan? Jangan pura-pura tidak tahu, jawab ki itu menggung Surajaya. Cukup, perwira itu membentak. Namun kemudian katanya, sekarang kembalilah ke dalam pasukanmu. Kami akan menilai kesetiaanmu. Jika kau benar-benar setia kepada pajang, maka kau akan mendapatkan jabatan yang lebih baik dari jabatanmu sekarang. Itukah perlakuan kalian terhadap seorang prajurit yang mendapat perintah untuk menjalankan tugas? Apakah aku harus bertempur sekedar mendapatkan upah? Sudah, potong perwira itu, pergilah. Tetapi ini bukan satu kemenangan bagimu. Aku masih menghargai mu karena kau adalah prajurit pajang. Ki itu menggung Surajaya termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian segera meninggalkan para perwira yang datang dari demak itu sebelum darahnya mendidih. Namun peristiwa itu ternyata telah membekas di hati Ki itu menggung Surajaya. Ia memang pernah mendengar beberapa keterangan tentang orang-orang yang disebut-sebut oleh para perwira demak yang ditempatkan di pajang itu. Tetapi Ki itu menggung pun tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menjadi alasan sikap para prajurit yang pada saat yang gawat itu diserahkan kepadanya. Demikianlah, maka Ki itu menggung Surajaya justru menjadi gelisah. Ia merasa selalu diamati, dicurigai dan bahkan tidak dipercaya untuk mengatasi gejolak yang mungkin terjadi di dalam pasukannya. Karena itu, maka Ki itu menggung justru telah mengambil sikap yang pasti. Bukan saja untuk mengetahui sikap prajurit-prajuritnya, tetapi juga untuk menenangkan hatinya. Kasada yang dianggap paling pantas untuk dicurigai itu telah dipanggil. Ki itu menggung Surajaya dengan berterus terang menyampaikan kecurigaan para perwira dari demak kepadanya. Sikapnya digemantar dan sikapnya yang agak kurang disenangi oleh pimpinan langsung pada waktu ia ditanah perdikan Sembojan, meskipun sikapnya di Sembojan dinilai lebih baik dari sikapnya digemantar, menyebabkan lurah penaptus yang masih muda itu selalu diawasi oleh para perwira terutama yang datang dari demak. Ki Rangga Laras Gati memang tidak senang terhadap sikapku. Demikian pula Ki itu menggung Bandapati dan Ki itu menggung Surajaya. Yang aku maksud Ki itu menggung Surajaya yang datang dari demak yang mempunyai nama sama dengan Ki itu menggung, jawab Kasada. Ki itu menggung itu mengangguk-angguk. Memang ada beberapa orang yang namanya kebetulan sama, sebagaimana Ki itu menggung Surajaya yang kebetulan pangkatnya sama pula, meskipun jabatannya jauh berlainan. Bagaimana sikapmu sekarang menghadapi Mataram bertanya Ki itu menggung Surajaya? Di tanah perdikan Sembojan, aku dan prajurit-prajuritku telah bertempur dengan sungguh-sungguh terutama melawan para prajurit Jepang, jawab Kasada. Bagimu, yang manakah musuh yang paling utama antara Mataram dan Jepang bagi Pajang? Kasada termangu-mangu. Dipandanginya Ki itu menggung Surajaya dengan sorot metu yang mengandung kecurigaan atas pertanyaan itu. Kasada, berkata Ki itu menggung Surajaya, kita adalah prajurit Pajang sejak semula. Kita pernah bertempur melawan Mataram. Sebelumnya, tetapi agaknya kau belum menjadi seorang prajurit, Pajang telah bertempur pula melawan Jepang. Meskipun demikian kau tentu pernah mendengar betapa Pajang harus berjuang untuk menyingkirkan area penangsang dari Jepang. Sekarang, aku ingin mendengar pendapatmu. Katakan dengan jujur sesuai dengan nuranimu. Aku tidak akan menilai apakah kau salah. Atau benar. Yang aku ingini adalah aku tahu pasti isi hatimu menghadapi persoalan yang gawat sekarang ini. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita adalah prajurit Ki itu menggung. Apakah layak jika kita berbicara tentang sikap kita berdasarkan atas nurani kita? Tetapi kau sudah menunjukkan sikap batinmu itu di tanah perdikan gemantar. Justru karena itu, kau telah dicurigai. Sekarang apa salah jika kau katakan kepadaku sikapmu terhadap Mataram dan Jepang Sebagaimana kau bersikap terhadap gemantar, sahut Ki itu menggung. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun ia tahu bahwa Ki itu menggung ingin ia berkata dengan jujur. Karena itu maka katanya kemudian, Ki itu menggung. Bagaiku Mataram dan Jepang, tidak ada ubahnya. Sebagai prajurit pajang, maka aku sadari bahwa aku harus berpihak kepada pajang dan mempertahankannya dengan sepenuh hati apapun yang terjadi. Tetapi jika kita melakukannya sekarang terhadap Mataram dan Jepang, menurut kata hatiku, bukan sikapku sebagai seorang prajurit, telah timbul satu pertanyaan, apakah kita benar-benar berbuat bagi pajang? Yang manakah sebenarnya pajang itu? Bukankah telah diadakan musawarah dan menetapkan bahwa Adipati Demak yang kemudian dinobatkan di pajang? Bukankah dengan demikian, maka pajang yang sekarang adalah sah-sahut Ki itu Menggung Surajaya. Tetapi sebenarnya lah Kasada mengetahui, bahwa yang dikatakan oleh Ki itu menggung itu pun bukan kata hatinya. Ia ingin mendengar alasan yang sebenarnya tersimpan di hati Kasada. Karena itu, maka Kasada itu pun berkata, Ki itu menggung. Selama ini Ki itu menggung sadar atau tidak sadar sering berbicara tentang pajang-jang sekarang. Bukankah yang ada sekarang adalah pemerintahan kadipatan demak yang ada di pajang? Apakah para pemimpin yang datang dari demak itu bertindak atas nama pajang dan bukan demak? Atau justru atas kepentingan mereka sendiri? Jika kita harus berjuang untuk pajang sekarang, apakah yang sebenarnya harus kita lakukan? Belum lagi kita bicara tentang hak panembahan senapati di Mataram dan pangeran Benawa di Jipang. Katakanlah hak itu hapus setelah diadakan musyawarah yang menetapkan adi pati demak untuk memegang pimpinan pemerintahan pajang sepeninggal Sultan Hadi Wijaya. Namun setelah kita melihat apa yang terjadi di pajang sekarang, apakah kita yakin bahwa pajang yang kita lihat sekarang ini yang harus kita perjuangkan? Pajang yang memeras beberapa tanah perdikan yang selama ini tidak pernah diganggu-gugat karena mereka memegang surat kekancingan dari demak atau pajang di masa pemerintahan Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya. Pajang yang memberikan sebagian tanah para petani kepada para pemimpin yang datang dari demak serta mendapat kenaikan pangkat setelah berada di sini. Pajang yang tidak menghiraukan keadaan rakyatnya yang semakin lama semakin miskin karena para pemimpin yang selingkuh dengan kekayaan negara. Pajang yang tidak mau tahu bahwa sebagian dari rakyatnya dan para prajuritnya telah lari menyeberang ke Mataram atau ke Jipang. Kitu Menggung Surajaya menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya Kitu Menggung itu mengangguk-angguk. Katanya dengan nada dalam, kita memang berpura-pura menjadi buta dan tuli selama ini. Tetapi justru karena itu, apakah kita akan membiarkan pajang runtuh? Meskipun kita tahu, di atas reruntuhan pajang yang sekarang, kita dapat mengharap akan bangkit pajang yang baru yang lebih sesuai dengan keinginan Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya yang telah tidak ada. Pajang sebagaimana diharapkan sebagai pajang? Kitu Menggung, berkata Kasada kemudian, di tanah perdikan Sembojan kami telah bertempur melawan Jipang. Kami benar-benar telah bertempur dengan menyerahkan beberapa orang korban. Waktu itu, aku berpendirian bahwa Jipang tidak berhak mencampuri persoalan antara pajang dan tanah perdikan yang berada di bawah naungan pajang apapun yang dilakukan oleh pajang meskipun aku sendiri tidak sependapat. Tetapi jika ada pertimbangan lain, aku menunggu perintah Kitu Menggung. Aku tahu bahwa Kitu Menggung tidak termasuk orang-orang yang hanyut oleh keadaan yang berkembang sekarang di pajang. Tetapi aku pun tahu bahwa Kitu Menggung adalah seorang prajurit. Kitu Menggung Surajaya terdiain sesaat. Ia pun merasa dihadapkan pada satu keadaan yang paling sulit. Ia sama. Sekali tidak ingin berhianat. Tetapi ia telah kehilangan pegangan, bagi siapa ia berjuang. Jika ia berhianat, ia berhianat terhadap siapa? Sementara itu sikap para Tumenggung dari demak yang merasa dirinya lebih berkuasa itu, membuat hati Kitu Menggung Surajaya benar-benar menjadi sakit. Sebenarnya lah ia tidak ingin untuk memusuhi mereka. Apalagi dalam keadaan gawat seperti saat pasukan Mataram dan Jipang sudah diambang pintu gerbang sebelah timur dan barat. Namun perasaan Kitu Menggung Surajaya tidak dapat dikendalikannya lagi. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia bertanya kepada Kasada, Kilurah, Jika sekarang aku memberikan kebebasan kepadamu untuk memilih, apa yang akan kau lakukan? Kasada termangu-mangu sejenak. Ia tidak begitu mengerti maksud pertanyaan Kitu Menggung. Namun Kitu Menggung itu pun kemudian menjelaskan, aku ingin mendapat pertimbangan, sikap apa yang sebaiknya aku lakukan. Aku memang menjadi muak melihat segala galanya di pajang sekarang ini. Tetai bukankah, kita tidak sepatutnya menyeberang ke Mataram atau Jipang justru karena kita prajurit pajang sejak semula, meskipun bukan pajang yang sekarang. Aku menunggu perintah Kitu Menggung. Itu saja, jawab Kasada. Kitu Menggung Surajaya mengangguk kecil. Tetapi hatinya menjadi semakin risau. Sementara itu Mataram dan Jipang benar-benar telah berada di depan hidung mereka. Setiap saat pasukan Mataram dan Jipang akan bergerak. Namun tiba-tiba Kitu Menggung berkata, aku akan memanggil para rangga dan lurah termasuk semua lurah penatus. Kasada mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku kira Kitu Menggung dapat berbicara berterus terang. Baiklah, jawab Kitu Menggung. Demikianlah, maka seperti yang dikatakannya, maka Kitu Menggung telah memanggil semua orang dari unsur pimpinan di pasukannya. Semuanya sekitar 25 orang. Kitu Menggung Surajaya memang mengetahui bahwa di antara mereka tentu ada 1-2 girang yang dan dapat menjilat kepada para pemimpin yang datang dari Demak. Tetapi Kitu Menggung tidak akan ingkar untuk menghadapi tanggung jawab. Karena itu, maka Kitu Menggung itu pun telah menyatakan terus terang maksudnya menyelenggarakan pertemuan itu. Aku ingin mendengar pendapat kalian, berkata Kitu Menggung. Ternyata orang-orang yang menyatakan pendapatnya adalah orang-orang yang memang telah dicurigai oleh para pemimpin dari Demak. Mereka memang meragukan arti kesetiaan bagi pajang saat itu. Namun dalam pada itu, seorang di antara mereka yang hadir itu bertanya, apakah kita meragukan kesetiaan kita karena yang memimpin pajang sekarang adalah Adipati Demak? Sebelum Kitu Menggung Surajaya menjawab, ternyata salah seorang lurah penatus telah menjawab, ya, bukankah itu berarti kita setia kepada Demak yang seakan-akan telah merebut pajang meskipun tidak dengan perang? Itu adalah satu tanggapan yang salah terhadap kenyataan yang ada di pajang sekarang, berkata orang yang bertanya, jika Adipati Demak ada di pajang itu bukan karena Demak merebut pajang. Tetapi Adipati Demak itu justru diangkat menggantikan Sultan Hadi Wijaya yang memerintah bukan saja pajang sebagaimana seorang Adipati. Tetapi memerintah pajang. Demak, Pati, Jepang dan termasuk Mataram. Jika Mataram dan Jepang menentang pajang itu berarti satu pemerontakan. Pada suatu saat pajang akan menyatakan kuasanya pula di Bangwetan sebagaimana Sultan Hadi Wijaya yang melanjutkan kuasa Demak di atas tanah ini. Tidak, seorang lurah yang lain hampir berteriak, pajang sekarang sama sekali tidak berkuasa atas siapapun dan apapun di atas tanah ini. Yang terjadi adalah cengkaman kekuatan pajang yang disahkan. Dan kuasa itu dipergunakannya untuk berbuat sewenang-wenang atas rakyat yang ada di pajang. Ayahku mempunyai tanah sepuluh bahu. Tiga bahu di antaranya harus diserahkan kepada seorang pemimpin yang yang datang dari Demak meskipun ayahku masih harus menggarap terus. Itu masih baik, berkata penaptus yang lain, pamanku mempunyai halaman yang ditanami pohon kelapa seluas hanya sebahu karena pamanku termasuk orang miskin. Selama selapan hari pamanku berhasil memetik sekitar lima ratus buah. Apa yang terjadi? Seratus lima puluh. Di antaranya harus diserahkan kepada kirangga banter. Apa itu wajar? Namun perwira yang pertama berpendapat itu berkata, jangan kau campur adukan antara sahnya pemerintah Demak yang ada di pajang atau lebih tepat pemerintah pajang yang dipegang oleh Adipati Demak dengan tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun Kasadalah yang menjawab, tindakan yang kurang baik itu ternyata sama sekali tidak dibenahi sampai sekarang meskipun hal itu sudah diketahui oleh para pemimpin Demak di pajang. Perwira itu termangu-mangu. Sementara itu Kitu Menggung Surajaya berkata, apa yang paling baik kita lakukan dalam keadaan yang gawat seperti sekarang ini? Beberapa orang justru terdiam. Perwira yang memberikan tanggapan pertama itu menjadi berdebar-debar. Namun kemudian ia berkata, Kitu Menggung. Kita adalah prajurit yang akan menjalankan segala perintah. Ya, jawab Kitu Menggung, perintah siapa? Itulah soalnya. Kita tidak pernah menilai kebijakan netasan kita, berkata perwira itu selanjutnya. Kebijakan itu menyangkut hidup matinya pajang itu sendiri, jawab Kitu Menggung. Apakah kita sepantasnya membantu orang-orang yang sekarang memerintah di pajang yang membiarkan segala penyelewengan terjadi? Apakah dengan demikian tidak berarti kita ikut membuat rakyat pajang menderita? Kebijakan pemerintah pajang bukan persoalan kita, berkata perwira itu. Siapakah sebenarnya kita ini bertanya Kitu Menggung, jika kita ini seorang prajurit, apakah yang dapat kita lakukan? Perwira itu termangu-mangu. Namun Kitu Menggung tidak menunggu perwira itu menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia berkata, aku telah mengambil keputusan. Bukan keputusan seorang prajurit yang baik. Tetapi justru karena kita melihat kenyataan yang terjadi di pajang. Apa yang harus kita lakukan Kitu Menggung bertanya Kiranga Permada yang lebih banyak berdiam diri karena ia pun menyadari bahwa dirinya dianggap seorang prajurit yang kurang bersih oleh para pemimpin pajang yang datang dari Demak. Kita akan membebaskan diri dari pertentangan antara pajang dengan Mataram dan Jipang, berkata Kitu Menggung itu. Maksud Kitu Menggung, terdengar beberapa orang bertanya bersama-sama. Kita tidak akan mempertahankan kelemahan-kelemahan yang ada di pajang sekarang. Tetapi kita tidak akan menyeberang ke Mataram dan Jipang, jawab Kitu Menggung tegas. Kita akan berdiam diri bertanya perwira yang cenderung menentang sikap Kitu Menggung itu. Ya, jawab Kitu Menggung. Kita tidak mengakui keputusan musyawarah keluarga istana yang mengambil keputusan menetapkan Adipati Demak untuk memegang pimpinan pemerintahan di pajang sekarang ini bertanya perwira itu. Bukan begitu. Musyawarah itu sah. Tetapi apa yang terjadi kemudianlah yang tidak sah menurut penglihatan kita dan rakyat pajang. Kita tidak ingin pajang kemudian menjadi kota mati, karena orang-orangnya telah pindah keluar pajang. Mereka tidak tahan lagi hidup dalam tekanan yang semakin menghimpit. Kita tidak boleh berpura-pura tidak tahu bahwa sebagian dari mereka telah pergi ke Mataram, ke Jipang dan ke tempat-tempat lain di luar pajang, jawab Kitu Menggung. Perwira itu termangu-mangu. Sementara itu Kitu Menggung berkata selanjutnya, kita akan menutup barak kita. Kita putuskan semua hubungan dengan orang luar. Kita akan mempertahankan barak kita sebagai satu daerah yang tidak terlibat dalam pertentangan antara Mataram dan Jipang dengan pajang. Siapa yang berpendirian lain, masih ada waktu untuk meninggalkan barak kita sekarang. Sementara mereka yang mempunyai pasukan di luar barak ini, dan sependapat dengan kita, aku persilahkan untuk membawa pasukannya kemari. Tentu saja dengan semua perbekalan yang ada. Kita tidak tahu, kita akan bertahan berapa hari. Bagus, Desiski Rangga Permada, aku sependapat dengan sikap itu. Kita akan bertahan sampai kita melihat perubahan yang akan terjadi di pajang. Perwira yang tidak sependapat itu tiba-tiba berkata lantang, jadi, kita akan bersikap seperti seorang banci? Kita telah kehilangan akal. Kita kehilangan pegangan. Sebagai satu kesatuan prajurit pajang. Apakah ini yang disebut kesatria-kesatria pajang yang bersikap jantan? Kau tidak sependapat bertanya Kitu Menggung. Ya, aku tidak ingin bersikap banci seperti itu, jawab. Perwira itu. Seperti yang aku katakan, siapa yang tidak sependapat aku persilahkan meninggalkan barak ini, jawab Kitu Menggung. Lalu karanya, aku perintahkan semua kekuatan masuk ke dinding barak ini. Sekarang. Pertemuan itu pun kemudian segera diakhiri. Ternyata sebagian terbesar dari para pemimpin prajurit yang datang dalam pertemuan itu sependapat dengan sikap Kitu Menggung. Sementara mereka mendapat tugas untuk menyampaikan keputusan itu kepada prajurit-prajurit mereka. Para lurah penaktus yang pada umumnya memiliki prajurit yang lebih dari 100 orang untuk menanggapi keadaan pun segera menghubungi setiap pemimpin kelompok. Sementara itu beberapa orang perwira yang memiliki pasukan di luar barak itu pun segera melakukan perintah. Tetapi perwira yang menentang keputusan Kitu Menggung itu pun dengan tergesa-gesa berusaha untuk menghubungi para pemimpin yang memegang kendali ke prajuritan di pajang yang hampir semuanya terdiri dari para pemimpin yang datang dari demat. Keputusan Kitu Menggung itu memang mengejutkan. Tetapi masih ada sikap seorang panglima yang lain yang lebih mencemaskan para pemimpin dari demat itu. Kitu Menggung Wirabaya telah meninggalkan pajang menuju ke perkemahan para prajurit dari Mataram. Salah seorang perwira yang menyampaikan keputusan Kitu Menggung Surajaya itu telah dihadapkan kepada Kitu Menggung Bandapati, Kitu Menggung Windu Murti dan beberapa orang pemimpin dari demat. Kita siapkan prajurit. Kita tangkap Surajaya, berkata Kitu Menggung Windu Murti. Kita harus berpikir panjang, desis Kitu Menggung Balapati. Jika kita tundukkan Surajaya dengan kekerasan, apakah itu tidak berarti kedudukan kita menjadi semakin lemah? Perang di antara kita akan menimbulkan kesan yang semakin buruk. Beberapa orang di antara kita sudah menyeberang. Apakah kita masih akan memperlemah diri dengan membunuh beberapa orang terbaik kita? Apa salahnya kita membunuh Surajaya yang sudah jelas tidak akan dapat membantu kita sahutu menggung Windu Murti? Kematian Surajaya memang tidak perlu disesali. Tetapi untuk membunuhnya, kita harus mengorbankan orang-orang yang kita perlukan untuk menghadapi Mataram dan Jipang, jawab Kitu Menggung Balapati. Lalu katanya pula, kecuali kelak, jika perang sudah selesai dan kita sudah terusir dari pajang, jawab Kitu Menggung Windu Murti. Apakah kita tidak berpengharapan lagi? Jika demikian buat apa kita berperang desis Kitu Menggung Balapati? Kitu Menggung Windu Murti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berdesis, kita tidak dapat mengingkari kenyataan. Tetapi kita memang tidak boleh untuk tidak berpengharapan. Kita sudah mengumpulkan jumlah orang cukup banyak. Semua hamba, budak dan pelayan telah dipersenjatai. Tetapi mereka bukan prajurit. Dalam perang berubuh, rampokan seperti mereka itu akan cukup berpengaruh. Di belakang mereka adalah prajurit-prajurit yang akan mengancam mereka terus-menerus. Siapa yang melarikan diri akan dibunuh, jawab Kitu Menggung Balapati. Keduanya kemudian memang bersepakat untuk sementara tidak mengambil langkah-langkah kekerasan menghadapi sikap Kitu Menggung Surajaya. Tetapi keduanya akan mengusulkan dan mohon izin dari para pemimpin tertinggi di pajang untuk berbicara dengan Kitu Surajaya serta memberikan janji-janji yang dapat melunakan hatinya. Aku sendiri yang akan menemui Kitu Menggung Surajaya, berkata Kitu Menggung Balapati. Kitu Menggung Windu Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa ia akan bersikap terlalu keras jika ia yang mendapat tugas untuk menemui Kitu Menggung Surajaya. Sementara itu Kitu Menggung Surajaya telah bertekad bulat. Beberapa orang perwira yang sependapat dengan sikapnya, telah membawa pasukan mereka ke barak Kitu Menggung sehingga semua pasukan yang dibawah perintahnya sebagai seorang panglima perang telah terkumpul. Pasukan Demak tidak sempat mencegah mereka. Memang beberapa orang petugas sandi dari Demak dengan cepat melaporkan bahwa ada gerakan prajurit pajang di dalam kota pajang. Tetapi mereka tidak tahu maksudnya. Namun demikian para pemimpin pasukan Demak pun segera bersiaga bukan saja menghadapi Mataram dan Jipang. Tetapi mereka menilai gerakan pasukan pajang itu sendiri sebagai gerakan yang liar dan tidak terkendali. Perintah dari para pemimpin mereka ternyata datang agak lambat. Para prajurit Demak di pajang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri-sendiri. Mereka hanya mendapat perintah untuk bersiaga penuh. Tetapi tidak melakukan tindakan yang apalagi dapat menimbulkan benturan kekerasan dengan prajurit pajang. Juga yang sedang melakukan gerakan yang tidak diketahui itu. Namun akhirnya para pemimpin pasukan dari Demak pun mengetahui bahwa pasukan pajang sebagian telah berkumpul menjadi satu di barak yang langsung dipimpin oleh Kitu Menggung Surajaya. Bukan hanya para prajuritnya, tetapi juga dengan berbagai macam perbekalan. Meskipun mereka masih belum mendapat keterangan yang pasti, namun para pemimpin prajurit dari Demak pun segera mengetahui bahwa Kitu Menggung Surajaya telah melakukan pelanggaran atas paugeran seorang prajurit. Apalagi kedua orang Tumenggung yang pernah memanggil Kitu Menggung Surajaya. Sebenarnya lah Kitu Menggung Surajaya telah melaksanakan niatnya untuk menutup diri dalam baraknya. Beberapa orang yang tidak sesuai dengan keputusannya itu dipersilahkan untuk meninggalkan dinding halaman baraknya. Sementara itu, berbagai macam perbekalan telah disiapkan pula di dalam barak itu. Kasada adalah salah seorang di antara para lurah penaptus yang ikut mengurung diri di dalam halaman barak itu. Namun Kitu Menggung memang sudah bersiaga sepenuhnya. Ia sudah bertekad untuk mempertanggungjawabkan segala langkah yang diambilnya bersama-sama dengan para prajuritnya. Dengan segera Kitu Menggung telah membagi tugas. Para prajuritnya harus berada di segala sudut dinding halaman serta membuat tanggungan yang dapat mengawasi keadaan di luar dinding halaman barak mereka. Pergolakan yang terjadi di Pajang, justru pada saat yang gawat itu telah dilaporkan kepada Kang Jeng Adipati Demak yang telah ditetapkan untuk memegang pimpinan tertinggi di Pajang menggantikan Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya yang telah wafat. Namun yang kekuasaannya belum pernah mapan dan berjalan sebagaimana sewajarnya, justru karena Kang Jeng Adipati Demak itu tidak mampu menguasai orang-orangnya yang dibawanya dari Demak. Menurut perhitungan Kang Jeng Adipati yang menggantikan kedudukan Sultan Hadi Wijaya itu, para pemimpin yang dibawanya di Pajang. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya karena para pemimpin yang dibawa dari Demak itu menjadi terlalu manja dan melakukan tindak sewenang-wenang, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang telah memenangkan perang yang berhak berbuat apa saja terhadap mereka yang dikalahkan. Mereka telah mendapat kenaikan pangkat dan mereka telah mengambil tanah milik orang-orang Pajang, ternak dan hasil bumi. Kang Jeng Adipati Demak yang kemudian memegang kekuasaan tertinggi di Pajang itu memang menjadi gelisah. Tetapi para pemimpin yang dibawanya dari Demak itu telah memberikan laporan pula bahwa mereka berhasil menghimpun kekuatan yang cukup besar. Berhati-hatilah, berkata Kang Jeng Adipati, kita tahu siapakah panembahan Senapati dan siapakah pangeran Benawa. Tetapi kita pun tahu kekuatan dan kemampuan para Panglima dan Senapati perang dari Demak yang ada di Pajang, jawab para pemimpin itu. Sementara itu, Kitu Menggung Balapati telah bersiap-siap untuk menemui Kitu Menggung Surajaya di dalam baraknya. Sebelum malapetaka terjadi di Pajang, maka Kitu Menggung telah membawa hanya dua orang pengawal untuk datang ke barak prajurit Pajang segelar sepapan yang dipimpin oleh Kitu Menggung Surajaya. Kitu Menggung Surajaya menerima Kitu Menggung Balapati dengan baik. Tetapi Kitu Menggung Balapati ternyata tidak mampu berubah sikap Kitu Menggung Surajaya. Aku menghormati Kitu Menggung Balapati, berkata Kitu Menggung Surajaya, di antara para pemimpin yang datang dari Demak, maka Kitu Menggung termasuk salah seorang di antara hanya beberapa orang yang mengerti keadaan yang sebenarnya terjadi di Pajang. Kitu Menggung bukan termasuk orang-orang yang memanfaatkan keadaan yang tidak mapan di Pajang sepeninggalkan Jeng Sultan Hadi Wijaya. Tetapi orang seperti Kitu Menggung jumlahnya terlalu sedikit untuk dapat merubah sikap pemerintahan Demak di Pajang sekarang ini. Kitu Menggung Balapati menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa sulit baginya untuk merubah sikap Kitu Menggung Surajaya. Agaknya Kitu Menggung Surajaya sudah tidak dapat menahan diri sehingga batas kesabarannya sudah dilampaui. Karena itu, maka Kitu Menggung Balapati itu pun berkata, baiklah. Jika Kitu Menggung Surajaya sudah benar-benar berniat untuk menutup diri dalam barak ini, agaknya aku sudah tidak dapat lagi berbuat sesuatu. Aku sudah mencoba untuk merubah sikap Kitu Menggung, tetapi aku tidak berhasil. Karena itu, maka lebih baik aku minta diri. Kitu Menggung Surajaya mengangguk hormat sambil menjawab, maaf Kitu Menggung. Aku sudah berdiri di atas satu keyakinan. Demikianlah maka Kitu Menggung Balapati pun telah minta diri. Ia meninggalkan barak Kitu Menggung Surajaya tanpa membawa hasil. Pembicaraan mereka telah tertutup oleh keyakinan Kitu Menggung Surajaya atas sikapnya. Ketika hal itu dilaporkan kepada Adipati Demak yang ada di Pajang, maka mula-mula Adipati Demak memerintahkan untuk menghancurkan saja kesatuan Kitu Menggung Surajaya. Tetapi beberapa orang mempunyai pertimbangan lain, justru dalam keadaan yang gawat. Tetapi Surajaya akan dapat menyeberang, berkata Kang Jeng Adipati. Jika hal itu dikehendakinya, maka tentu sudah dilakukannya, jawab Kitu Menggung Balapati. Akhirnya diputuskan bahwa untuk sementara barak Kitu Menggung Surajaya yang tertutup itu tidak akan diusik. Tetapi barak itu diketpung dan diawasi dengan ketat. Tidak boleh ada orang yang keluar dan masuk regol halaman barak itu. Orang itu akan dapat memberikan keterangan tentang perkembangan keadaan. Tetapi dapat juga memberikan bekal berupa apapun kepada orang-orang yang menutup diri itu. Para pemimpin di Demak berharap bahwa dengan demikian barak itu akan kehabisan bahan makan dan perlengkapan yang lain. Tetapi segala sesuatunya memang tergantung kepada keadaan dalam keseluruhan. Sementara itu, panembahan Senapati dan Pangeran Benawa telah berada di antara prajurit-prajuritnya di Perkemahan. Mereka telah menentukan hari yang terbaik untuk menyerang Pajang. Karena itu, maka mereka pun telah membenahi pasukan mereka di Perkemahan. Sementara itu, para petugas Sandi telah melakukan tugas mereka dengan baik. Para petugas Sandi itu pun segera mengetahui apa yang terjadi di Pajang. Mereka pun segera mengetahui persoalan yang timbul dalam tahanan keprajuritan. Apalagi banyak perwira dan prajurit Pajang yang telah menyeberang ke Mataram atau Jipang. Ketika saatnya telah tiba, maka baik prajurit Mataram maupun prajurit Jipang pun benar-benar telah bersiap. Ternyata waktu yang mereka tetapkan jauh lebih cepat dari perhitungan orang-orang Demak yang berada di Pajang. Karena itu, maka Kitu Menggung Surajaya masih belum kehabisan bahan makanan dan perbekalan ketika Mataram dan Jipang siap untuk menyerang. Di hari yang ditentukan, maka pagi-pagi menjelang Fajar, terdengar gaung sendaran di udara. Beberapa ekor burung merpati telah dilepaskan dengan sendaran yang diselipkan di pangkal ekornya. Karena burung-burung merpati itu terbang berputaran, maka gaung sendarannya telah terdengar dari jarak yang cukup jauh. Bukan saja seluruh kota Pajang mendengarnya. Tetapi sendaran pada beberapa ekor burung merpati yang berterbangan itu terdengar sampai ke perkemahan prajurit Jipang. Prajurit Jipang memang sudah bersiap. Mereka memang sudah menentukan bahwa hal itu mereka akan menyerang Pajang. Isyarat suara sendaran itu sekedar untuk memperingatkan, bahwa saat yang mereka tunggu memang telah tiba. Dengan demikian, sejenak kemudian telah terdengar suara benda di kedua perkemahan. Ketika benda berbunyi sekali, maka semua prajurit harus sudah berkumpul. Mereka yang agak lambat makan, harus segera menyuap mulutnya dengan bagian terakhir dari makan mereka. Kemudian berlari-lari ke kelompok mereka masing-masing. Ketika benda kemudian berbunyi untuk kedua kalinya, maka semua orang telah bersiap. Senjata-senjata yang akan dibawa telah diteliti dengan saksama. Tidak ada lagi pedang yang tangkainya akan terlepas atau busur yang talinya akan putus atau tombak yang retak landaannya. Pada isyarat suara benda yang ketiga, maka seluruh pasukan yang besar dari Mataram dan Jipang pun mulai bergerak. Kedua panglima perang dari pasukan itu tidak berselisih terlalu banyak menjatuhkan perintah untuk maju. Menuju ke garis pertahanan yang sudah dibangun oleh Pajang. Ternyata pasukan Pajang yang masih setia kepada kepemimpinan Pajang serta para prajurit Demak telah mendapat perintah pula untuk siap menyambut para prajurit yang menyerang. Para pemimpin ke prajuritan Pajang yang sebagian adalah justru orang-orang Demak yang mendapat laporan tentang pasukan lawan, telah bersiaga sepenuhnya. Mereka telah mengatur pertahanan di dinding kota. Para hamba, budak, pelayan dan semua orang laki-laki telah dikerahkan tanpa memperhitungkan apakah mereka memiliki keberanian untuk berperang serta kemampuan memegang senjata jenis apapun. Namun para petugas Sandi dari Mataram dan Jipang sempat tertegun melihat jumlah orang yang cukup besar di garis pertahanan. Sementara itu, Kitu Menggung Surajaya benar-benar telah menutup diri. Ia tidak tahu apakah dengan demikian ia sudah berkhianat. Yang ia tahu, ia tidak dapat berbuat lebih banyak bagi Pajang dengan pemerintahan yang rapuh. Tetapi ia tidak dapat menyeberang ke Mataram atau Jipang. Ada sesuatu yang menahannya untuk berbuat demikian. Namun Kitu Menggung itu telah bersiap sepenuhnya. Semua prajurit yang ada di barak itu sudah siap untuk bertempur melawan siapapun. Melawan Mataram atau Jipang atau bahkan melawan Demak. Kasada seorang di antara para prajurit yang berada di barak itu telah meyakinkan prajurit-prajuritnya sesuai dengan perintah Kitu Menggung Surajaya. Beberapa orang baru yang diserahkan kepadanya, ternyata dapat mengerti keterangan lurahnya. Sedangkan para prajuritnya yang telah berada di pasukannya sejak ia berada di gemantar dan... Kemudian Sembojan mengerti dengan jelas penderian lurah penaptus yang masih muda itu. Tetapi yang tidak diduga oleh kasada itu pun telah terjadi. Ketika prajurit Mataram dan Jipang menjadi semakin dekat dengan garis pertahanan pajang, sementara cahaya langit menjadi semakin terang, seseorang telah mengetuk pintu gerbang barak prajurit pajang yang dipimpin oleh Kitu Menggung Surajaya. Ketika para penjaga diregol membuka lubang yang dipergunakan untuk melihat keluar sebelum pintu gerbang itu dibuka, maka dilihatnya seorang laki-laki yang berdiri termangu-mangu. Rambutnya yang sudah berwarna rangkap yang nampak sedikit tergerai di bawah ikat kepalanya menunjukkan umurnya yang mulai menua. Dengan lantang seorang di antara para prajurit itu bertanya, Kau siapa? Aku Rangga Gupita. Aku Ayah Lurah Penatus Kasada. Aku ingin bertemu dalam saat yang gawat seperti ini. Aku mohon waktu sebentar saja, jawab orang yang ada di luar. Tidak seorang pun boleh masuk dan keluar. Hi, apakah kau tidak ditangkap oleh prajurit demak ketika kau mendekati barak ini? Bertanya prajurit yang ada di dalam. Aku berhasil menyusup di antara kepungan yang menjadi longgar karena para prajurit telah berada di medan. Pasukan Mataram dan Jipang sudah mulai menyerang, berkata Kira Rangga Gupita. Tetapi regol ini tidak akan dibuka. Siapapun ya NG menghendaki. Hanya perintah Kitu Menggung sajalah yang dapat membuka pintu gerbang ini, jawab prajurit itu. Tetapi aku Ayah Kilurah Kasada. Bukankah kau kenal lurah penaptus yang muda itu bertanya orang yang berada di luar gol? Tentu kenal. Tetapi aku tidak berani membuka pintu ini, jawab prajurit itu pula. Aku harus menemuinya sekarang. Ada hal yang penting sekali harus aku sampaikan, minta Kira Rangga Gupita. Para prajurit yang bertugas itu berpikir sejenak. Mereka menjadi ragu-ragu. Namun ketika mereka melihat di sekitarnya, mereka tidak menemukan seorang prajurit pun yang berada di bawah perintah Kilurah Kasada. Aku minta tolong, berkata Kira Rangga Gupita, jika aku tidak bertemu dengan anakku saat ini, aku akan kecewa dan Kasada akan menyesal seumur hidupnya. Berita yang akan aku sampaikan menyangkut keselamatan ibunya. Para prajurit itu menjadi semakin ragu-ragu. Namun ketika hal itu disampaikan kepada prajurit yang bertugas memimpin penjagaan di regol dan sekitarnya, maka prajurit itu berkata, Panggil saja Kilurah Kasada. Ia bertugas di halaman belakang bersama prajurit-prajuritnya. Ia akan bertemu dengan ayahnya tanpa membuka pintu gerbang itu. Biarlah mereka berbicara melalui lubang itu. Prajurit yang memberikan laporan itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan memanggil Kilurah Kasada. Sejenak kemudian, Kilurah Kasada pun telah melangkah ke pintu gerbang. Wajahnya menjadi muram sementara jantungnya menjadi berdebar-debar. Apalagi yang akan dilakukannya? Pertani AAN itu telah menggetarkan jantungnya. Sejenak kemudian, maka Kilurah telah berdiri di pintu gerbang. Lewat lubang pengamatan itu ia melihat Kirangga Gupita berada di luar pintu gerbang. Buka pintu, minta Kirangga. Tetapi Kasada menjawab, tidak ada yang berani membuka pintu ini. Bukankah kau seorang lurah penaktus yang dapat memerintahkan para prajurit untuk membuka pintu itu? Bertanya Kirangga. Kitu Menggung telah memerintahkan, hanya Kitu Menggung yang berwenang membuka atau memerintahkan membuka pintu gerbang ini, jawab Kasada. Lalu katanya, bukankah hayah juga bekas prajurit seorang prajurit yang tahu arti perintah atasannya? Kirangga menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Namun ia pun kemudian berkata hampir berbisik, kau tidak perlu tunduk kepada perintah atasanmu. Kenapa bertanya Kasada? Kitu Menggung itu juga tidak tunduk kepada perintah atasannya, jawab Kirangga. Jika aku tidak tunduk kepada perintahnya, apakah aku harus membuka pintu ini dan kemudian aku ditangkap oleh prajurit-prajuritnya yang lain dan mengikat aku pada patok? Di halaman itu sambil dicambuk dengan rotan bertanya Kasada. Apakah ada orang yang berdiri di dekatmu bertanya Kirangga yang tidak dapat melihat ke dalam selain sepasang metu Kasada? Tidak, J. Awap Kasada, mereka telah menjauh, dengar aku peguh, geram Kirangga. Aku lebih senang dipanggil Kasada, jawab anak muda itu. Dengar aku. Kau harus keluar dari barak ini. Kau harus membantu pajang mengusir orang-orang Mataram dan Jipang. Jika pajang berhasil bertahan, maka kau akan mendapat kedudukan yang lebih baik. Kesempatanmu untuk mengambil hakmu atas tanah perdikan Sembojan akan menjadi lebih besar, berkata Kirangga. Aku tidak akan berbicara lagi tentang hakku atas tanah perdikan Sembojan. Aku sudah berkata kepada Risang, sebagai saudara tuaku, bahwa ia berhak sepenuhnya atas tanah perdikan itu, jawab Kasada yang hampir kehilangan kesabarannya. Ia merasa selalu diganggu oleh orang yang menyebut dirinya ayahnya itu. Wajah Kirangga Gupita menjadi merah. Dengan suara bergetar ia bertanya, jadi kau telah bertemu dengan Risang? Ya, aku telah bertemu dengan Risang dan bertemu dengan Bibi Iswari. Aku telah mengaku siapa aku dan aku pun telah mengatakan, bahwa aku sama sekali tidak berniat untuk kembali ke Sembojan dengan segala macam. Tuntutan atas hak dengan alasan apapun juga, jawab Kasada. Kau bohong. Jika kau menemui orang-orang yang sekarang berkuasa di tanah perdikan Sembojan dengan merampas hakmu, maka kau tentu akan dibunuhnya, geram Kirangga Gupita. Ternyata tidak. Bibi Iswari adalah seorang yang berbudi. Demikian pula Risang. Mereka menganggapku sebagai keluarga sendiri tanpa sikap bermusuhan, berkata Kasada. Kau telah berbohong. Ternyata kau takut menghadapi orang-orang tanah perdikan Sembojan, Kirangga Gupita hampir tidak dapat menahan diri lagi. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya dengan adadatar, Ya, aku tidak mempunyai keberanian untuk melawan Bibi Iswari dan Risang, sebagaimana aku tidak berani melawan Mataram dan Jipang. Anak iblis, geram Kirangga Gupita, buat apa kau berguru selama ini? Buat apa membesarkanmu dan buat apa aku dan ibumu bekerja keras untuk berpengharapan agar kau pada suatu saat berhasil mengambil hakmu kembali setelah sekian lama dirampas oleh orang lain yang sebenarnya telah disinkirkan. Tetapi Bibi Iswari tetap menjadi istrinya menurut Pau Gerang meskipun ayah pernah berusaha untuk menyingkirkannya, jawab Kasada. Tidak. Istri Ki Wiradana yang pertama sudah mati. Ibumu adalah istrinya yang sah sampai saat ayahmu terbunuh, geram Kirangga. Siapakah yang membunuh ayahku yang sebenarnya itu bertanya Kasada. Wajah Kirangga menjadi merah membara. Dengan suara yang tertahan-tahan ia berkata, ibumu akan menjadi sangat bersedih mendengar sikapmu. Hatinya sudah terluka karena perang tanding yang dilakukannya terakhir membuatnya kehilangan sebagian dari kemungkinannya untuk memulihkan ilmunya apalagi meningkatkannya. Sekarang, kau yang diharapkan untuk dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukannya ternyata telah mengkhianatinya. Kasada menggeretakan giginya. Namun tiba-tiba sebuah pertanyaan telah muncul di hatinya, apakah benar aku telah mengkhianati ibuku? Jadi, apakah sekarang ini aku sedang menjadi pengkhianat ganda? Mengkhianati pajang dan sekaligus berkhianat terhadap ibuku? Namun Kasada mencoba mencari jawabnya. Sambil termangu-mangu ia berdesis seolah-olah ditujukan kepada dirinya sendiri, aku tidak berhianat kepada siapapun. Aku tahu ibuku bersalah. Ia tidak berhak memiliki apapun dari Ki Wiradana. Ibu yang pernah berkuasa di samping Ki Wiradana beberapa saat telah menyalahgunakan kekuasaannya, sebagaimana orang-orang demak menyalahgunakan kekuasaannya di pajang sekarang ini. Karena itu, jika aku tidak membantu ibu tetapi tidak mencelakainya serta aku tidak membantu pajang tetapi tidak menyeberang ke Mataram atau Jepang, maka aku tidak pernah dapat disebut pengkhianat. Kau telah berhianat, Geram Ki Rangga. Tidak. Tidak. Sekarang pergilah. Pergi, bentak Kasada. Ia tidak pernah berbuat sepasar itu sebelumnya. Bentakan itu telah mengejutkan Ki Rangga Gupita. Telinganya rasa-rasanya telah tersentuh api. Anak itu adalah anak yang sangat takut kepadanya. Semua yang dikatakannya selalu dilakukan dengan wajah pucat. Bahkan Ki Rangga tidak jarang telah memaksakan kehendaknya dengan memukul anak itu tanpa belas kasehan, sejak anak itu masih kanak-kanak. Pada saat-saat terakhir Ki Rangga memang merasakan perubahan sikap Kasada terhadapnya. Tetapi ia masih berusaha menahan diri. Namun sikap anak itu mencapai puncaknya dengan sikapnya yang kasar dan bahkan telah mengusirnya. Kau akan menyesali sikapmu itu peguh, geram Ki Rangga. Kemudian, aku akan menyampaikan kepada ibumu akan sikapmu. Sikapmu terhadap tanah perdikan Sembojan dan sikapmu kepada aku. Karena itu, maka jika perang ini selesai, dan kau tidak mati dibunuh oleh orang Mataram, orang Jepang atau orang Pajang sendiri, maka aku akan datang membuat perhitungan. Aku tidak peduli, jawab Kasada, kau bukan apa-apaku. Aku sekarang sudah dewasa. Sudah berhak menentukan sikapku sendiri. Kalau aku tahu kau akan berhianat, aku telah membunuhmu selagi kau masih kanak-kanak. Suara Ki Rangga yang marah itu terasa bergetar di sela-sela gemeretak giginya. Pergilah, ulang Kasada, atau aku akan melaporkanmu kepada pemimpin prajurit yang bertugas sekarang ini bahwa kau berusaha menghasut aku. Gila kau, Ki Rangga hampir berteriak. Tatapan matanya yang merah menyorotkan kemarahan yang tidak tertahankan. Beberapa orang prajurit yang untuk sementara menjauhi Kasada yang dianggapnya akan berbincang tentang persoalan keluarga itu terkejut mendengar suara Ki Rangga yang keras. Seorang di antara mereka mendekati Kasada sambil bertanya, apa yang terjadi Ki Lurah. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menjawab, tidak ada apa-apa. Ayah memang agak marah kepadaku. Prajurit itu pun telah melangkah menjauhinya lagi tanpa bertanya apapun lagi. Ki Rangga memang melangkah surut. Namun ia masih saja mengancam sambil berbisik, jika kau tidak keluar dari barak ini dan berpihak kepada Pajang agar kau mendapat kesempatan yang luas untuk mengambil hakmu atas tanah perdikan Sembojan, maka kau akan mati. Jika tidak oleh prajurit Mataram, Jipang atau Pajang sendiri, maka aku dan ibumu akan mengambil nyawamu karena kau sudah tidak berarti lagi bagi kami. Kasada tidak menjawab. Betapa darahnya serasa mendidih, tetapi ia hanya terdiam sambil mengatupkan giginya rapat-rapat. Ki Rangga yang melihat sepasang Matukasada di lubang pengawasan di pintu gerbang itu tiba-tiba saja tidak dapat menahan diri lagi. Dengan cepat tangannya telah bergerak. Kedua jari-jarinya mengembang tepat selebar jarak kedua Matukasada. Namun Kasada melihat gerak itu. Karena itu, maka ia pun telah bergeser setapak menyamping, sehingga kedua jari-jari Ki Rangga Gupita itu tidak mengenai sasarannya. Hampir saja Kasada memberi isyarat kepada para prajurit yang ada di atas panggung di dinding halamanan. Atau ia sendiri meloncat ke atas panggung dan membalas serangan itu dari atas dengan busur dan anak panah. Tetapi ia telah menahan dirinya. Sementara itu, orang-orang yang ada di atas panggung tidak memperhatikan apa yang terjadi. Ketika mereka melihat seseorang mendekati pintu gerbang, mereka telah menunggu perintah. Mereka tidak langsung bertindak karena mereka melihat orang itu sendirian dan tidak bersenjata. Karena itu, maka mereka menyerahkan persoalannya kepada para prajurit yang berjaga-jaga di pintu. Kecuali jika ada perintah untuk berbuat sesuatu. Tetapi ternyata tidak ada perintah apapun. Kasada yang berhasil menyelamatkan sepasang matanya juga tidak berbuat apa-apa. Ia masih mengingat ibunya yang tentu berkepentingan dengan kirangga Gupita. Jika ia berbuat sesuatu sehingga laki-laki itu terbunuh, maka hati ibunya yang terluka tentu semakin luka. Ia akan merasa kehilangan segala galanya. Cita-citanya, anak laki-lakinya serta laki-laki yang kemudian dianggapnya suaminya. Meskipun kemudian ibunya itu mempunyai seorang anak laki-laki lagi, namun anak itu tidak akan dapat dipergunakan untuk memancing kekuasaan di tanah perdikan Sembojan. Para prajurit yang berada di sebelah pintu gerbang itu memang menjadi heran melihat sikap Kasada. Tetapi karena Kasada kemudian tidak berbuat apa-apa, maka merekap pun tidak berbuat apa-apa juga. Dari lubang pengamatan itu Kasada sempat melihat orang yang pernah mengaku sebagai ayahnya itu melangkah meninggalkan pintu gerbang itu. Namun beberapa saat kemudian, maka ia melihat orang itu bebelok dan kemudian menyusup ke sebuah lorong sempit. Kirangga Gupita memang pernah menjadi prajurit Sandi Jipang sebelumnya, sehingga ia pun memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari pengamatan prajurit demak yang mengepung barak itu. Namun seperti yang dikatakan oleh Kirangga, kepungan itu telah menjadi longgar, karena sebagian besar prajurit pajang telah berada di medan. Sesaat kemudian maka seorang prajurit telah mendekatinya sambil bertanya, pesan apa yang disampaikan oleh ayahmu. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia menjawab, Ibu sakit. Kenapa ayahmu marah-marah bertanya prajurit itu? Ayah minta aku menengok ibu. Tetapi seperti kau. Ketahui, apakah dalam keadaan seperti ini aku dapat pergi? Kasada justru bertanya. Mudah-mudahan sakit ibumu tidak parah. Desis prajurit itu, dalam keadaan seperti ini, kadang-kadang kita dihadapkan pada satu pilihan yang sangat sulit. Bukankah kita tidak mempunyai pilihan sekarang ini desis Kasada? Ya, kita memanggi tidak mempunyai pilihan, jawab prajurit itu. Kasada pun kemudian telah minta diri kepada para prajurit yang bertugas di Regul. Katanya, terima kasih atas bantuan kalian memanggil aku ke belakang. Aku akan kembali ke tugasku. Menurut ayah. Mataram dan Jipang telah mulai bergerak. Merpati Sendaran tadi agaknya merupakan isyarat dari para prajurit Mataram dan Jipang, desis salah seorang prajurit. Kasada mengangguk-angguk. Ia pun berpendapat demikian. Merpati dengan Sendaran adalah salah satu isyarat jarak jauh yang paling memungkinkan. Demikianlah, maka Kasada pun segera kembali ke kelompoknya. Namun beberapa saat kemudian, Kitu Menggung Surajaya telah memanggil para pemimpin prajuritnya yang ada di barak itu. Ketika para pemimpin itu sudah berkumpul, maka dengan singkat Kitu Menggung berkata, Kita yakin, bahwa perang sudah pecah. Berhati-hatilah dengan tugas kalian. Kita akan melawan siapapun yang datang dengan kekerasan. Tetapi kita akan berbicara dengan pihak manapun yang datang dengan niat baik. Para pemimpin prajurit di dalam barak itu pun segera kembali ke kelompok masing-masing. Semua orang berada dalam kesiagaan penuh. Mereka sadar, jika sekali mereka melepaskan anak panah, maka barak itu akan musnah. Apalagi jika kebetulan yang datang adalah prajurit Mataram. Maka barak itu tidak mempunyai kekuatan cukup untuk bertahan terhadap pasukan Mataram meskipun hanya bagian kecil dari seluruh kekuatan yang dikerahkan. Dengan berdebar-debar para prajurit di barak itu menunggu. Mereka telah bersiap di tempat yang telah ditentukan. Beberapa buah panggung yang disiapkan berisi masing-masing tiga orang dengan busur dan anak panah. Jika terjadi benturan kekerasan, maka kelompok-kelompok yang disiapkan untuk memanjat panggungan pun telah bersedia dan siap dengan lembing di tangan. Sementara itu, pasukan Mataram dan Jipang memang telah berbenturan di garis perang. Gelombang serangan pasukan Mataram dan Jipang ternyata tidak terlalu dasyat melanda pertahanan prajurit pajang dan demak. Jumlah orang yang banyak serta kekuatan prajurit di antara mereka, telah mampu menahan pasukan Mataram di sisi sebelah barat dan pasukan Jipang di medan sebelah timur. Meskipun demikian, namun pertempuran telah berlangsung dengan sengitnya. Prajurit Mataram yang berani telah berusaha untuk menembus pertahanan para prajurit demak dan pajang. Namun pertahanan pajang dan demak bagaikan dinding berujung tombak serapat daun ilalang, sehingga dengan demikian maka para prajurit Mataram itu sulit untuk menembus. Karena itulah, maka pertempuran itu masih saja tidak beranjak jauh dari garis benturan. Kedua pasukan yang bertempur itu saling mendesak sehingga garis pertempuran itu terasa tekan-menekan. Ketika pertempuran itu berlangsung hampir setengah hari, para prajurit demak dan pajang justru merasa heran. Terutama terhadap pasukan Mataram. Para senapati dari Mataram sama sekali tidak menunjukkan kelebihannya. Beberapa orang hanya berteriak-teriak saja memberikan aba-aba. Para senapati demak dan pajang tidak melihat orang-orang yang berilmu tinggi dari Mataram. Mereka tidak melihat beberapa orang pangeran yang terbiasa memegang pimpinan pasukan dari Mataram. Mereka tidak melihat Kijuru Martani apalagi panembahan senapati sendiri. Sedangkan yang di sisi timur pun tidak melihat kehadiran pangeran Benawa dan para senapati terpilih dari Jepang. Apakah yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu timbul di hati para panglima pasukan pajang dan demak. Namun pertempuran itu berlangsung terus. Para panglima prajurit pajang dan demak memang merasa seakan-akan apa yang mereka hadapi bukan yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka mengira bahwa akan datang banjir bandang yang akan dapat menenggelamkan pajang. Namun yang mereka hadapi saat itu bukan satu serangan yang mengejutkan. Karena itu, maka para panglima di pajang merasa akan dapat membendung arus serangan baik dari Mataram maupun dari Jepang. Yang perlu mereka lakukan kemudian adalah membakar gairah perjuangan serta meyakinkan kemenangan bagi pajang. Dengan demikian maka para prajurit pajang dan prajurit demak, serta orang-orang yang dipersenjatai itu pun merasa bahwa mereka akan segera menyelesaikan pertempuran dan mengusir prajurit Mataram dan Jepang. Sementara itu, dua orang panglima pasukan demak sempat berbincang menghadapi keadaan yang tidak mereka perkirakan sebelumnya. Nampaknya kesepakatan panembahan senapati dan pangeran menawa untuk menyerang pajang bukan kesepakatan yang sebenarnya, berkata seorang di antara mereka. Kenapa bertanya yang lain? Keduanya seakan-akan hanya sekedar menunjukkan kesediaan mereka untuk saling membantu. Mereka sepakat untuk menyerang pajang. Tetapi tanpa saling berjanji, masing-masing hanya mengirimkan pasukan sekedarnya saja, berkata panglima itu. Kawannya mengangguk-angguk sambil berkata, masing-masing mengharap yang lain akan turun ke medan. Dengan kekuatan penuh sehingga setiap pihak merasa tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatan yang ada. Selakanya kedua belah pihak berpendirian demikian, sehingga keduanya justru turun dengan pasukan seadanya. Panglima itu tertawa. Katanya, akhirnya seperti kita saksikan sekarang. Baik Mataram maupun Jipang tidak turun dengan kekuatan yang memadai. Tetapi prajurit-prajurit yang ada telah bertempur dengan garang, sahut kawannya. Akhirnya mereka harus berbuat apa yang dapat mereka lakukan. Para prajurit yang diumpankan itu menjadi putus asa, berkata panglima itu. Sebenarnya lah bahwa prajurit Mataram dan Jipang tidak mampu berbuat banyak. Mereka tidak dapat mengoyak pertahanan prajurit pajang dan demikian yang ada di pajang. Bahkan lewat tengah hari, maka pasukan Mataram dan Jipang telah bergeser surut. Mereka mulai menarik pasukan mereka dari medan pertempuran. Yang mula-mula terdesak adalah pasukan Jipang. Namun semakin sore, maka pasukan Mataram pun mulai ditarik mundur. Sebelum matahari sampai ke punggung pegunungan, maka pasukan Mataram dan pasukan Jipang telah meninggalkan medan pertempuran sambil membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Beberapa orang yang jatuh menjadi korban, tidak semuanya dapat dibawa mundur ke perkemahan. Baik di sisi barat maupun di sisi timur. Yang terdengar adalah sorak gemuruh prajurit pajang dan demik di medan sebelah timur ketika pasukan Jipang mulai terdesak. Seorang penghubung dengan tergesa gesa berlari-lari ke istana untuk memberitahukan bahwa pasukan Demak dan Pajang telah berhasil mendesak mundur pasukan Jipang. Adipati Demak yang ada di Pajang yang mendengar berita itu menjadi sangat gembira. Dengan lantang ia memberikan perintah untuk memindahkan sebagian pasukan di sisi timur itu ke sisi barat. Pasukan khusus dari Demak dapat bergerak dengan cepat, berkata Adipati Demak, pasukan Mataram harus dihancurkan lebih lumat lagi dari pasukan Jipang. Aku masih mengingat bahwa Pangeran Benawa adalah seorang yang tidak terlalu banyak menuntut. Apalagi ia adalah putra Ayahanda Sultan Hadi Wijaya. Sedangkan Panembahan Senapati adalah anak pidak pederakan. Iya, tidak lebih dari putra Angkat Tayahanda Sultan Hadi Wijaya. Karena itu, maka kesombongan Panembahan Senapati harus dihentikan. Pasukannya harus dihancur lumatkan. Tetapi sebelum perintah itu dilakukan, maka telah datang pula seorang prajurit penghubung dari Medan di sebelah barat. Penghubung itu mengabarkan bahwa pasukan Demak dan Pajang telah berhasil mengusir pasukan Mataram yang datang menyerang. Mereka telah mundur ke perkemahan mereka, berkata penghubung itu. Apakah prajurit Demak dan Pajang tidak menghancurkan prajurit Mataram yang sombong itu bertanya Adi Pati Demak yang berada di Pajang itu. Mereka sempat menarik pasukannya, jawab penghubung itu. Jadi pasukan itu dibiarkan mundur dalam keadaan utuh bertanya Adi Pati Demak itu. Mereka mundur dalam gelar perang yang mapan, sehingga sulit untuk memecahnya dan mencerai beraikannya, jawab penghubung itu dengan adaya NG bergetar. Wajah Adi Pati Demak itu menjadi merah. Katanya, kalian memang dungu. Pasukan Mataram itu harus dihancurkan sampai lumat. Jika kalian mampu mendesak mundur, maka kalian tentu akan dapat menghancurkannya jika kalian sedikit mempunyai otak. Penghubung itu tidak berani mengangkat wajahnya. Namun ia masih mencoba menjelaskan, ampun Kang Jeng. Pasukan Pajang sebagian terdiri dari para hamba, budak, pelayan dan orang-orang yang tidak memahami ilmu keprajuritan, sehingga agak sulit untuk mengatur mereka menghadapi perang gelar yang mapan dari Mataram. Tetapi bukankah di antara kalian terdapat prajurit-prajurit dari Demak dan Pajang bertanya Kang Jeng Adi Pati? Hamba Kang Jeng. Jika demikian, kenapa kalian tidak dapat melakukannya bertanya Kang Jeng Adi Pati? Penghubung itu bukan saja tidak berani menengadahkan wajahnya, tetapi ia sama sekali tidak berani lagi menjawab. Namun Kang Jeng Adi Pati itu kemudian berkata, kita lihat perkembangan keadaan. Jika Mataram dan Jipang tidak menyerang lagi dalam dua hari ini, maka kitalah yang akan menyerang perkemahan mereka. Kecuali dalam satu dua hari lagi mereka dengan dam diam, justru meninggalkan perkemahan mereka. Meskipun demikian, aku akan tetap memanggil panembahan Senapati dan Adimas Benawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika mereka tidak mau datang, maka Demak dan Pajang akan menghancurkan Mataram dan Jipang. Penghubung itu diam sambil menunduk dalam-dalam. Sementara para pemimpin yang lain pun tidak ada yang berani mengatakan sesuatu. Baiklah, berkata Kang Jeng Adi Pati, sekarang kita sempat beristirahat. Jika terjadi perkembangan baru, beri aku laporan. Penghubung itu pun segera mohon diri. Demikian pula para pemimpin yang lain. Nampaknya Kang Jeng Adi Pati Demak yang kemudian memerintah di Pajang itu akan beristirahat menjelang senja. Tetapi beberapa saat kemudian, ternyata datang empat orang utusan yang membawa pesan dari panembahan Senapati dan Pangeran Benawa. Ketika pelayan dalam memberitahukan hal itu, maka Adi Pati Demak yang berada di Pajang itu menjadi berdebar-debar. Apakah mereka akan menyatakan pengakuan atas kekalahan mereka bertanya Adi Pati Demak itu di dalam hatinya? Dengan demikian, maka Kang Jeng Adi Pati itu telah memanggil beberapa orang pimpinan keperajuritan dan pemerintahan untuk ikut menerima keempat utusan itu. Beberapa saat keempat utusan itu menunggu. Baru kemudian, Kang Jeng Adi Pati yang telah berbicara serba sedikit dengan para pemimpin di Pajang itu keluar menemui mereka diiringi oleh beberapa orang pemimpin di Pajang yang sebagian besar berasal dari Demak. Ternyata Ki Juru Mertani sendiri yang datang, siapa Kang Jeng Adi Pati? Ya Kang Jeng. Aku diutus oleh panembahan Senapati dan Pangeran Benawa untuk menemui Kang Jeng Adi Pati, jawab Ki Juru Mertani. Setelah pasukan kalian kami lemparkan keluar dari Medan, sahut Kang Jeng Adi Pati. Ki Juru Mertani tersenyum. Jawabnya, pasukan Mataram di Medan sebelah barat dan pasukan Jipang di sebelah timur memang telah ditarik dari Medan. Pasukan kalian memang menjadi parah, sahut Kang Jeng Adi Pati, tetapi pasukan Pajang masih berbaik hati untuk tidak menghancurkan kedua pasukan itu karena kami merasa bahwa kita, maksudku Pajang, Demak, Jipang dan Mataram masih bersaudara. Namun kami mohon bahwa orang-orang Mataram dapat melihat ke diri mereka sendiri. Demikian pula Pangeran Benawa. Sehingga dengan demikian mereka tidak akan melakukan kesalahan yang memalukan lagi. Ki Juru Mertani mengangguk hormat. Katanya, kami akan menyampaikannya kepada anggur panembahan Senapati dan anggur Pangeran Benawa. Dan sekarang, pesan apa yang ingin disampaikan oleh panembahan Senapati dan Pangeran Benawa? Apakah mereka sudah mengakui kekalahan mereka? Bagaimanapun juga keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Serangan mereka atas Pajang telah menimbulkan banyak kesulitan di Pajang. Bahkan telah jatuh pula korban, berkata Adi Pati Demak. Ki Juru Mertani menarik nafas dalam-dalam. Sementara kawan-kawannya yang datang bersamanya termangu-mangu. Namun Ki Juru pun kemudian berkata, Angger Adi Pati. Baiklah aku berterus terang. Jika ada kesalahanku aku mohon maaf. Katakan Ki Juru, jawab Adi Pati Demak itu. Ki Juru termangu-mangu sejenak. Sementara itu lampu minyak telah menyala di mana-mana. Jangan ragu-ragu Ki Juru, minta Kang Jeng Adi Pati, aku akan segera beristirahat. Ampun Kang Jeng Adi Pati, berkata Ki Juru Mertani kemudian. Aku adalah orang tua yang sekedar mengemban tugas yang dibebankan oleh Angger Panembahan Sena Pati kepadaku, untuk menyampaikan permintaan Angger Panembahan Sena Pati. Permintaan apa? Permintaan ampun bertanya Adi Pati Demak. Kang Jeng Adi Pati. Angger Panembahan Sena Pati minta agar Kang Jeng Adi Pati segera menyerah saja, sambung Ki Juru. Wajah Adi Pati Demak bagaikan di sengat api. Sorot matanya menjadi kemerahan menahan marah. Dengan suara gagap ia bertanya, apakah aku tidak salah dengar? Coba ulangi. Ki Juru menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengulangi sekali lagi pesan Panembahan Sena Pati, Angger Panembahan Sena Pati berpesan, agar Kang Jeng Adi Pati segera menyerah saja. Ki Juru, Geram Adi Pati Demak, kau adalah orang tua yang dihormati. Tetapi ternyata kau tidak mempunyai otak. Kau tahu bahwa prajurit Mataram dan Pajang telah terusir dari medan pertempuran hari ini. Kenapa kau masih berani datang untuk minta aku menyerah? Apakah sebenarnya kau memang tidak waras lagi atau orang yang memerintahmu datang kemari yang tidak waras? Ampun Kang Jeng Adi Pati, berkata Ki Juru Martani, perintah yang aku bawa memang demikian. Angger Panembahan Sena Pati memerintahkan Kang Jeng Adi Pati untuk memanggil dan memerintahkan semua prajurit masuk ke dalam barak masing-masing. Menyingkirkan semua hamba, budak, pelayan dan orang-orang yang sama sekali bukan prajurit untuk menyingkir dari medan. Kemudian Angger Adi Pati harus menyambut kedatangan Panembahan Sena Pati juga pangeran menawa di pintu gerbang istana. Menghormati mereka dan kemudian menyerahkan kepemimpinan Pajang kepada mereka. Diam, bentak Adi Pati demak di Pajang itu, jika aku tidak mengingat kau orang tua yang dihormati oleh Panembahan Sena Pati, makakah sudah aku tangkap, aku ikat dan dihukum picis di alun-alun. Aku hanya utusan Kang Jeng Adi Pati, jawab Ki Juru Martani. Aku tidak peduli. Bahkan Panembahan Sena Pati sendiri jika berani datang untuk mengatakan hal itu, akan aku tangkap langsung. Jika prajuritnya ingin membelanya, maka mereka akan aku hancurkan sampai lumat, geram Kang Jeng Adi Pati. Aku mohon jawaban Kang Jeng Adi Pati, berkata Ki Juru. Cukup. Dalam waktu pendek aku persilahkan Ki Juru. Meninggalkan kota. Jika tidak, mungkin aku akan berubah pendapat, karena memang ada keinginanku menghukum Ki Juru di alun-alun Pajang, berkata Kang Jeng Adi Pati. Aku mohon diri. Tetapi perkenankan aku memberitahukan, bahwa yang terjadi hari ini adalah sekedar penjajagan. Kang Jeng Adi Pati jangan salah hitung atas kekuatan Mataram dan Jipang yang sebenarnya, berkata Ki Juru Martani kemudian, karena itu perimbangkan permintaan Panembahan Sena Pati dengan baik. Aku tidak mau mendengar lagi, Kang Jeng Adi Pati yang marah itu hampir berteriak. Baiklah. Tetapi jangan umpankan hamba-hamba, budak, pelayan dan orang-orang yang tidak pantas untuk tampil di peperangan, karena perang taruhannya adalah nyawa. Kematian mereka tidak akan berarti apa-apa. Baik bagi Demak, Pajang maupun bagi Mataram dan Jipang. Sedangkan sebenarnya mereka sama berharganya dengan nyawa kita sendiri, berkata Ki Juru. Adi Pati Demak itu menggeretakan giginya. Hampir saja ia meneriakan perintah untuk menangkap Ki Juru Martani. Namun justru Kang Jeng Adi Patilah yang bangkit dan meninggalkan pertemuan itu. Ki Juru Martani termangu-mangu. Sementara itu seorang tumenggung dari Demak telah berkata kepada Ki Juru, sebaiknya Ki Juru Martani segera meninggalkan istana dan kembali ke Pasanggerahan Panembahan Sena Pati. Ki Juru masih beruntung bahwa Kang Jeng Adi Pati sempat mempergunakan penalarannya dan meninggalkan Ki Juru di sini. Sebenarnya lah permintaan Panembahan Sena Pati dan Pangeran Benawa tidak masuk akal, karena hari ini prajurit Mataram dan Jipang terusir dari Medan hanya dalam waktu setengah hari. Lewat tengah hari lebih sedikit, prajurit Jipang sudah nampak menarik pasukannya. Kemudian di sore hari, selagi matahari masih tinggi di langit, pasukan Mataram pun telah meninggalkan Medan. Sudah aku katakan Ki Tumenggung, jawab Ki Juru, yang dilakukan oleh Mataram dan Jipang adalah sekedar penjajagan. Jika Kang Jeng Adi Pati menolak untuk menyerah, maka yang kemudian akan datang adalah kekuatan yang sebenarnya. Seharusnya Demak dan Pajang sempat menilai bahwa dengan mengirimkan pasukan yang sekedar untuk melakukan penjajagan, maka Demak dan Pajang sudah harus mengerahkan semua kekuatannya. Bahkan mengirimkan budak-budak, hamba, pelayan dan semua laki-laki ke Medan Perang. Baiklah Ki Juru, berkata Tumenggung itu, aku ingin mengulangi perintah Kang Jeng Adi Pati, silahkan meninggalkan istana dan bahkan meninggalkan kota. Jika malam menjadi semakin dalam, maka suasananya akan berubah. Mungkin para prajurit tidak dapat mengenal Ki Juru atau mungkin mereka berpendapat lain. Prajurit yang siang tadi berada di Medan, akan lain sikapnya dengan prajurit pengawal pintu gerbang ini. Baiklah, berkata Ki Juru, kami mohon diri, berempat Ki Juru meninggalkan istana Pajang. Beberapa kali Ki Juru dihentikan di perjalanan kembali ke perkemahan. Namun mampu meyakinkan mereka, bahwa Ki Juru adalah utusan dari panembahan senapati menghadap Kang Jeng Adi Pati. Hampir setiap orang yang mendengar jawabannya memastikan bahwa Mataram dan Jipang telah mengakui kekalahan mereka, sehingga mereka datang untuk menyampaikannya langsung kepada Kang Jeng Adi Pati. Jika tidak, maka kita akan menghancurkan mereka di perkemahan mereka, berkata seorang prajurit yang dengan bangga merasa melepaskan utusan-utusan dari Mataram yang menyerah itu. Ketika Ki Juru kemudian sampai di perkemahan panembahan senapati, maka Ki Juru pun segera menemuinya dan melaporkan hasil perjalanannya. Panembahan senapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah kita harus benar-benar bertempur? Adimas Adipati Demak yang berada di Pajang itu tentu tidak sempat melihat sendiri apa yang terjadi. Kita sudah berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Hari ini kita sudah menunjukkan kepada Adimas Adipati Demak di Pajang, bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan cukup untuk melawan Mataram dan Jipang. Jika mereka sempat membuat perhitungan, maka mereka seharusnya tahu bahwa yang mereka hadapi barulah satu permainan kecil yang tidak berarti bagi Mataram dan Jipang. Mereka ternyata salah mengerti panembahan, desis Ki Juru. Ya paman, jawab panembahan senapati, tetapi apakah karaku untuk memperingatkan Adimas Adipati salah? Menurut pertimbangan ku tidak enger, jawab Ki Juru para pemimpin Pajang dan Demak tentu melihat, bahwa tidak ada senapati terpenting dalam pasukan Mataram dan Jipang yang datang hari ini. Seharusnya mereka dapat mengambil kesimpulan, bahwa pasukan yang datang itu tentu bukan induk pasukan. Aku berusaha untuk mengurangi korban. Dengan care ini, maka kita akan dapat menyelesaikan persoalannya. Dengan tidak mengorbankan orang lebih banyak lagi. Apalagi budak-budak, hamba dan para pelayan yang tidak tahu menahu persoalannya. Juga setiap laki-laki di Pajang yang dipersenjatai dan harus maju ke medan perang. Bahkan dipersiapkan untuk perang, berkata panembahan senapati. Namun Ki Juru pun telah menceritakan sikap Adipati Demak. Ki Juru seakan-akan tidak mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Setiap kali ia dibentak untuk diam. Baiklah Paman, berkata panembahan senapati, perintahkan para penghubung untuk menghubungi Adimas Pangeran Benawa. Besok kita tidak turun ke medan. Kita menunggu, barangkali orang-orang Pajang sempat berpikir dan menilai keadaan. Tetapi jika besok kita tidak mendengar sikap apapun yang diambil oleh Adimas Adipati Demak di Pajang, maka besok lusa kita benar-benar akan turun ke medan perang. Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, sebenarnya lah kita memang harus mencari jalan untuk menghindarkan korban yang tidak terhitung banyaknya. Orang-orang yang tidak pantas untuk berada di medan itu akan kehilangan kesempatan sama sekali untuk tetap hidup. Mungkin kita masih dapat mengerti bahwa Pajang telah mengumpulkan orang-orang yang bukan prajurit untuk ikut bertempur, sebagaimana kita lakukan dengan mengumpulkan laki-laki dewasa dalam batas-batas tertentu. Tetapi Pajang telah mengumpulkan hampir semua laki-laki dalam keadaan apapun yang sudah terlalu tua, yang masih remaja bahkan dapat disebut kanak-kanak yang sakit-sakitan dan bahkan mereka yang hampir tidak kuat mengangkat pedang, sebagaimana panembahan katakan tadi. Kita akan memerintahkan para prajurit untuk memilih sasaran, berkata panembahan Senapati. Tetapi jika orang-orang itu memaksa para prajurit untuk melawan mereka, maka yang terjadi tentu semacam pembantaian, berkata Kijuru. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Dari para Senapati yang menjajagi kemampuan pasukan Demek dan Pajang, panembahan Senapati telah mendapat laporan, bahwa di antara mereka yang turun ke medan adalah orang-orang yang tidak patut lagi berperang atau bahkan ada yang belum waktunya berperang. Jika kematian tidak terkendali, maka Pangeran Benawa tentu akan menjadi sangat berprihatin, karena ia merasa paling berkepentingan atas Pajang, karena Pangeran Benawa adalah putra laki-laki Sultan Hadi Wijaya, sedangkan Adipati Demek tidak lebih dari seorang menantu dari Sultan Hadi Wijaya yang memerintah Pajang sebelumnya. Karena itulah, maka panembahan Senapati telah memerintahkan Kijuru untuk mengirimkan utusan untuk menemui Pangeran Benawa. Namun agaknya Kijuru berpendapat lain. Katanya, sebaiknya aku sendiri akan pergi ke perkemahan Pangeran Benawa di sisi timur. Paman akan menjadi terlalu letiha. Biarlah seorang Panglima yang mengerti dengan pasti pertimbangan kita untuk berbicara dengan Adimas Pangeran, sahupan embahan Senapati. Tidak anggar, aku tidak merasa terlalu letih. Bukankah aku tinggal duduk saja di punggung kuda jawab Kijuru? Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, silahkan Paman, jika Pamas benar-benar berniat untuk pergi meskipun sebenarnya tidak harus Paman sendiri. Aku tahu, Paman tidak ingin keterangan yang kita berikan kepada Adimas Pangeran kurang jelas. Demikianlah, maka Kijuru pun telah berangkat ke sisi timur kota Pajang untuk menghubungi Pangeran Benawa. Pangeran Benawa ternyata juga sedang berbincang tentang lawan yang dihadapi oleh prajurit-prajuritnya. Seperti panembahan Senapati, maka Pangeran Benawa pun merasa sangat prihatin atas lawan yang terdiri dari orang-orang yang tidak sepantasnya turun ke Medan, yang dihimpun oleh para prajurit Demak dan Pajang. Aku sependapat Paman, berkata Pangeran Benawa ketika Kijuru menyampaikan pesan panembahan Senapati, besok kita tidak turun ke Medan. Aku juga ingin mendengar apa yang akan dilakukan oleh kakang Mas Adipati Demak setelah kita melakukan penjajagan kecil terhadap kekuatan Demak dan Pajang. Terima kasih Pangeran, jawab Kijuru, mudah-mudahan ada jalan lain kecuali perang. Aku memang menjadi sangat prihatin melihat peninggalan Ayahanda Sultan Hadi Wijaya menjadi hancur. Tetapi jika kita biarkan Pajang dengan perkembangannya sebagaimana kita lihat, maka Pajang akan menjadi semakin rapuh. Lukanya akan menjadi semakin parah, sehingga pada suatu saat tidak akan tertolong lagi, berkata Pangeran Benawa. Beberapa lama Kijuru berbincang dengan Pangeran Benawa. Nampaknya tidak ada perbedaan pendapat antara panembahan Senapati dengan Pangeran Benawa menghadapi perkembangan Pajang. Hampir tengah malam barulah Kijuru kembali ke perkembahannya bersama dengan sekelompok pengawalnya. Sementara itu, di dalam kota Pajang, Ki Tumenggung Surajaya telah memerintahkan dua orang petugas sandinya untuk mencari berita, apa yang telah terjadi di Pajang setelah berlangsung pertempuran melawan Mataram dan Jipang. Tetapi berita yang kemudian disampaikan kepada Ki Tumenggung Surajaya telah membuat jantung Tumenggung itu menjadi berdebar-debar. Ternyata Pajang berhasil memukul pasukan Mataram dan Jipang di kedua medan pertempuran. Dengan demikian, maka Ki Tumenggung telah memerintahkan semua prajuritnya untuk semakin bersiap menghadapi segala kemungkinan. Apapun yang akan terjadi, kita sudah menentukan sikap atas dasar satu keyakinan. Jika Pajang berhasil mempertahankan diri, maka para pemimpin demak yang ada di Pajang akan menjadi semakin sewenang-wenang. Dan kita merasa bahwa lebih baik tidak melihat apa yang akan terjadi, berkata Ki Tumenggung Surajaya kepada para prajuritnya. Ternyata para prajuritnya sependapat dengan sikap pimpinannya, sehingga karena itu, maka mereka pun telah bertekad untuk mempertahankan barak mereka dengan segala kemampuan yang ada di barak itu. Tetapi sementara itu, Ki Tumenggung Surajaya sempat menjadi heran, bahwa Pajang dan prajurit-prajurit demak mampu mempertahankan diri dari serangan prajurit Mataram dan Jipang. Satu hal yang tidak terduga, Ki Tumenggung Surajaya tahu benar kekuatan yang ada di Pajang. Ki Tumenggung tahu benar bahwa ada beberapa orang perwira Pajang yang telah menyeberang ke Mataram atau ke Jipang. Demikian pula rakyat Pajang pun telah banyak yang meninggalkan kampung halamannya bernaung di bawah kekuasaan Mataram dan Jipang. Namun Ki Tumenggung pun tidak dapat menolak kenyataan bahwa Pajang memang mampu mempertahankan dirinya menghalau serangan Mataram dan Jipang. Di hari berikutnya, Ki Tumenggung Surajaya mendapat keterangan lewat petugas sandinya bahwa hari itu sama sekali tidak ada pertempuran. Pasukan Mataram dan Jipang sama sekali tidak melakukan gerakan apapun juga. Namun ternyata bahwa Adipati Demak tidak melakukan penelitian lebih jauh. Meskipun ada juga beberapa orang perwira yang menangkap isyarat dari serangan yang telah dilakukan oleh panembahan Senapati dan Pangol Benawa. Namun ketika hal itu dikemukakan kepada Kang Jeng Adipati, maka perwira itu telah ditertawakannya. Ternyata kalian adalah pengecut yang cemas mendengar kebesaran nama Mataram dan Jipang. Tetapi, kalian tidak mau melihat kenyataan bahwa pasukan Mataram dan Jipang tidak mampu berbuat apa-apa terhadap pasukan Pajang dan Demak yang ada di Pajang, berkata Kang Jeng Adipati. Namun perwira itu mencoba untuk menjelaskan, ampun Kang Jeng Adipati. Jika pasukan Mataram dan Jipang itu merupakan kekuatan utuhnya, maka panembahan Senapati yang terkenal sebagai prajurit Linuih itu akan berada di Medan. Demikian pula pangeran Benawa yang memiliki kemampuan yang sulit dicari tandinya. Setidak-tidaknya di Mataram akan nampak beberapa orang adik panembahan Senapati atau Kijurumartani. Tetapi kita tidak melihat mereka. Yang turun ke Medan adalah Senapati-Senapati yang belum banyak dikenal. Bahkan belum kita ketahui namanya. Kau tidak usah sesorah potong Kang Jeng Adipati, kita hanya melihat kenyataan yang terjadi di Medan. Ada beberapa sebab kenapa pasukan Mataram dan Jipang tidak turun dengan kekuatan penuh.